Jin Lin Chan menatap kedua orang di depannya. Pada saat ini, Zichen sama sekali tidak mempedulikannya. Apakah kau benar-benar ingin melawan kekuatan lima elemen? Jin Lin Chan berkata dengan dingin. Huff, pakar alam asal bumi itu mendengus. Sikapnya jelas. Klan iblis bersikap lebih belak-belakan. Pakar klan iblis berkata, Bukankah kita musuh? Bukankah kamu mewakili klan kuno dan klan iblis? Jin Lin Chan bertanya lagi. Di tengah kota, terdapat pagoda setinggi sembilan lantai. Tiga orang berdiri di pagoda tersebut. Salah satunya berasal dari klan iblis, sedangkan dua lainnya berasal dari klan kuno dan klan jin. Kemunculan klan iblis dan klan kuno pada saat yang sama tidak mengejutkan klan jin. Alam asal surga sudah menjadi puncak benua bela diri langit. Ini adalah alam bela diri langit yang sebenarnya. Di alam ini, bagi mereka, tidak ada musuh di dunia ini. Mereka tidak akan bertarung sampai mati dengan klan iblis. Jika memang dibutuhkan, tidak ada salahnya bekerja sama dengan klan iblis. Kau ingin ikut campur, kata ahli klan jin. Keluargamu tidak akan sanggup mengatasinya, jawab pakar klan kuno. Pakar klan jin terkekeh, bukan hanya keluargaku. Pakar klan kuno berkata, Bahkan jika kelima keluarga bergandengan tangan, kita tidak akan mampu mengatasinya. Bukan hanya lima keluarga. Sekalipun seluruh keluarga bekerja sama, kami tidak akan mampu mengatasinya. Pakar klan jin terkejut, begitu yakinnya. Pakar klan kuno berkata, Kami baru saja menemukan beberapa buku kuno. Buku-buku kuno. Ada buku-buku kuno tentang Istana Dewa Petir. Ahli klan jin itu benar-benar terkejut. Benar sekali. Secara kebetulan, kami juga memiliki sedikit pemahaman tentang Istana Dewa Petir, kata ahli klan kuno. Benarkah rumor yang mengatakan bahwa Istana Dewa Petir memiliki rahasia untuk menjadi dewa? Itu benar. Ekspresi ahli klan jin berubah lagi. Namun, setelah beberapa saat, dia menjadi tenang, apa yang kamu inginkan? Membagikan. Oke. Hanya dengan beberapa patah kata, kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan. Dari awal hingga akhir, ahli klan kuno tidak menyebutkan nama Zichen, juga tidak mengatakan bahwa dia ingin melindunginya. Namun, ketika kesepakatan tercapai, konfrontasi antara tiga kultifator Eartli Yuan berakhir. Klan jin pergi. Rupanya, mereka tidak lagi peduli dengan Zichen atau kitab-kitab arcane. Dalam kekuatan besar, para kultifator tahap asal langit adalah mereka yang membuat keputusan. Di mata para kultifator tahap asal langit, Zichen hanyalah seorang yang tidak dikenal, bahkan mungkin bukan siapa-siapa. Mungkin dia sangat berbakat, tetapi mereka yang dapat mencapai tahap asal langit semuanya adalah kultifator yang berbakat. Adapun kitab surgawi di tangannya, itu tidak begitu menarik bagi mereka yang berada di tahap asal surgawi. Paling tidak, itu tidak akan mampu melampaui Allah Dewa Petir. Zichen, yang baru berada di tahap asal manusia, tidak ada apa-apanya di mata mereka. Mereka bahkan tidak tertarik untuk menyebutkannya. Namun, kesepakatan telah dicapai, dan kedua belah pihak sekarang menjadi sekutu. Pada saat kritis ini, tidak ada yang akan memperhatikan Zichen. Mundurnya klan jin sungguh tidak terduga. Bagaimanapun, klan jin telah menderita kerugian kali ini. Zichen, kami juga pergi. Kami akan menemuimu untuk minum nanti. Tubuh sempurna pergi bersama Raskuno. Zichen, datanglah dan kunjungi aku jika kamu punya waktu. Setelah mengatakan itu, iblis itu pun pergi. Tak lama kemudian, orang-orang dari ketiga pasukan itu pergi. Mayat-mayat yang tergeletak di tanah juga ikut dibawa pergi. Tentu saja, sebelum mereka dibawa pergi, harta benda di dalam tubuh mereka sudah dikumpulkan terlebih dahulu. Melihat biksu itu mengumpulkan cincin roh dan mencari sumber daya, para biksu Buddha memiliki ekspresi aneh. Terima kasih atas bantuan Anda, guru. Melihat biksu itu mengabaikan mereka, Zichen bergegas maju untuk mengucapkan terima kasih. Dermawan, sama-sama, para biksu itu membungkuk kepada Zichen dan kemudian menatap biksu itu. Jelas, mereka lebih tertarik pada biksu itu daripada Zichen. Siapakah kalian? Setelah pendeta itu mengumpulkan semua harta bendanya, dia menatap ke arah orang-orang botak itu dan bertanya dengan nada kasar. Para biksu kembali menyatukan kedua telapak tangan mereka. Pemimpin itu berkata, Saya mingsin. Mingsin, Mata pendeta itu berkilat jijik. Mengapa seorang pendeta harus memanggil seorang wanita dengan namanya? Kata-katanya langsung menimbulkan situasi yang canggung. Seorang biksu di sampingnya menjelaskan, Kami dari generasi Ming. Saya Ming Jue. Aku baik dan jahat. Biksu itu berpura-pura menjadi seorang lelaki tua. Mingsin mengobrol dengan biksu itu. Kata-kata mingsin baik dan rendah hati. Dia memiliki temperamen seorang biksu. Dibandingkan dengan biksu itu, dia jauh lebih kasar. Untungnya, dia menahan diri dan tidak memanggilnya Sang Buddha. Anda mengundang kami ke Sekte Buddha. Biksu itu menatap mingsin. Mingsin menekankan, Aku mengundangmu, baik dan jahat. Apa sebenarnya aliran Buddha yang kamu anut? Tanya Sang Pendeta lagi. Mingsin menjelaskan, Sekte Buddha bukanlah sebuah benda. Itu adalah cabang dari Sekte Buddha. Sekte Buddhis. Biksu itu tertegun. Ekspresinya berubah. Dia ragu-ragu selama satu menit penuh dan akhirnya mengangguk. Baiklah. Aku akan pergi ke Sekte Buddha sebentar. Aku akan segera kembali. Biksu itu berbalik dan berkata kepada Zichen. Hati-hati. Biksu itu mengangguk dan kemudian pergi bersama para biksu lainnya. Ketika mereka sampai di luar kota, mereka melihat seorang biksu lain berdiri di sana. Paman bela diri. Mingsin dan yang lainnya maju untuk menyambutnya. Ini adalah seorang biksu tua yang datang untuk menyelamatkan mereka. Alamnya berada di alam Yuan Bumi, tetapi dia tidak masuk setelah merasakan sesuatu yang tidak biasa. Setelah biksu itu pergi, Zichen dan rombongan tidak punya tujuan lain. Mereka hanya bisa kembali ke kedai. Tepat saat mereka duduk, tubuh sempurna memasuki kedai. Setelah masuk, ekspresi tubuh sempurna menjadi sangat berlebihan saat dia melihat Sumeng Yao dan kawan-kawan. Hai cantik, namaku tubuh sempurna. Tubuh sempurna mengulurkan tangannya. Namun, dia dengan canggung menyadari bahwa tangannya telah berhenti di udara. Tidak ada yang memperhatikannya. Bagaimana mungkin, aku jauh lebih tampan daripada Zichen. Tubuh sempurna itu bingung. Dia mengatakan yang sebenarnya. Meskipun Zichen tampan, jika dibandingkan dengannya, ada perbedaan yang sangat besar. Mereka sama sekali tidak selevel. Persona seorang pria tidak bergantung pada penampilannya, tetapi pada kualitas batinnya. Mata Lin Sui dipenuhi dengan penghinaan. Tubuh sempurna dengan canggung menarik tangannya dan duduk. Zhang Ming dan rekan-rekannya sudah sangat mengenalnya. Kedua belah pihak saling menyapa dan kemudian Zichen memperkenalkan mereka satu per satu. Dia mulai dengan Lei Ming dan diakhiri dengan Su Meng Yao dan rekan-rekannya. Zichen, meskipun penampilanmu tidak begitu bagus, aku harus mengatakan bahwa keberuntunganmu dengan wanita sangat bagus. Tubuh sempurna mendesah dari lubuk hatinya. Zichen jelas tidak ingin membahas masalah ini dengan tubuh sempurna. Dia bertanya, Apa yang kamu lakukan di sini? Untuk minum? Tentu saja. Itu bukan masalahnya. Apakah kamu belum pernah mendengar tentang kuil dewa petir? Tanya tubuh sempurna. Itu memang kuil dewa petir. Sebuah cahaya melintas di mata Zichen sebelum dia bertanya, Kalau begitu, apakah kita di sini karenamu? Apa? Sedikit kebingungan muncul di mata tubuh sempurna. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya, Momo-mongong, kenapa kamu di sini? Apa kamu mendengar bahwa kuil dewa petir muncul di sini? Melihat tubuh sempurna tidak tahu apa-apa, Zichen tidak bertanya lebih lanjut. Yang mengejutkannya, Ekspresi tubuh sempurna berubah jauh lebih serius. Dia menatap Zichen dan berkata, Kuil dewa petir sangat berbahaya. Kau bisa pergi dan melihatnya, Tetapi aku khawatir tidak pantas bagi mereka untuk mengikuti. Zichen sudah memutuskan. Bahkan jika tubuh sempurna tidak mengatakan apa-apa, Dia berencana untuk membiarkan sumengyao dan kelompoknya kembali terlebih dahulu. Fraksi lima elemen bertekad untuk membunuhnya. Terlebih lagi, ini adalah fraksi keluarga Jin. Zichen tentu saja tidak merasa nyaman meninggalkan sumengyao dan teman-temannya di sini. Setelah kerumunan bubar, Zichen memikirkan pertanyaan ini di dalam hatinya. Namun, dia tidak segera mengungkapkannya. Para biksu yang pergi ke sekte Buddha hari itu tidak kembali. Zichen membawa beberapa orang bersamanya dan berkeliling kota. Setelah tiga hari penuh, Zichen akhirnya meminta mereka untuk pergi. Zhang Ming dan kelompoknya hanya merasa sedikit menyesal karena tidak dapat melihat kuil dewa petir, tetapi mereka tahu bahwa Zichen melakukannya demi kebaikan mereka sendiri. Adapun Lin Sui dan kelompoknya, mereka tentu saja ngan, tetapi mereka tidak punya pilihan selain pergi. Ada susunan teleportasi di kota itu. Tubuh sempurna telah menunjukkan arah untuk semua orang. Zichen secara pribadi menyaksikan saat kelompok itu melangkah ke susunan teleportasi. Matanya secara alami dipenuhi dengan kengganan. Setelah kembali, Zichen agak terkejut melihat biksu itu kembali. Dia bertanya, mereka sudah pergi. Apakah kamu akan ikut? Tentu saja tidak, tetapi kau harus ikut denganku sekarang, kata biksu itu. Kemana? Saya pernah mendatangi sekte Buddha dan mereka memberitahu saya beberapa rahasia. Lalu, mereka mengatakan bahwa ada kitab suci Buddha yang belum lengkap di reruntuhan sekte Buddha itu dan saya bisa membawa seseorang masuk. Niat awal mereka adalah agar saya membawa seorang biksu, tetapi saya tidak begitu mengenal mereka, jadi saya memutuskan untuk membawa Anda masuk, kata biksu itu. Itu adalah sesuatu yang digunakan oleh para pendeta. Itu tidak begitu berguna bagiku. Mengapa kau membawaku? Zichen merasa aneh. Sejujurnya, katanya di sana sangat berbahaya. Aku takut aku akan mati di sana, jadi aku datang untuk mencarimu. Zichen bertanya sambil tersenyum, kamu memintaku menjadi kambing hitamu. Ui, ku rasa kita berdua punya peluang lebih besar untuk bertahan hidup. Bahkan di sarang naga atau harimau sekalipun, Zichen akan mengikutinya. Apakah dua orang cukup? Jika tidak, kita bisa memanggil tubuh sempurna, kata Zichen. Dua orang sudah menjadi batasnya. Sebelum pergi, Zichen pergi mencari tubuh sempurna dan berkata bahwa dia akan pergi sebentar. Cepatlah, kuil dewa petir telah muncul di daerah ini. Kuil itu mungkin akan segera muncul, kata tubuh sempurna. Aku tahu. Aku hanya mencari sesuatu. Aku akan segera kembali. Kau harus kembali secepatnya. Begitu kuil dewa petir benar-benar muncul, itu akan menjadi kesempatan bagi kita. Zichen tersenyum. Dia tidak berani berharap mendapat kesempatan untuk menjadi dewa. Mereka berdua menuju ke Sekte Buddha. Sekte Buddha itu berada ratusan ribu kilometer jauhnya di padang pasir. Biksu itu membawa Zichen masuk tanpa perlu melapor. Sepanjang jalan, Zichen menyadari bahwa tidak banyak pengikut Buddha, tetapi mereka tidak lemah. Selain itu, setelah memasuki Sekte Buddha, ada kekuatan Buddha murni yang melonjak di dalam Sekte Buddha. Dia merasa jauh lebih santai. Zichen sangat menikmati perasaan ini. Ia menjauhkan diri dari urusan duniawi dan memiliki kedamaian alami. Pada saat itu, ia memiliki keinginan untuk bertobat. Jauh di dalam Sekte Buddha, ada sebuah aula. Di aula itu duduk seorang biksu tua. Begitu Zichen dan biksu itu masuk, tatapan biksu tua itu tertuju pada Zichen. Tatapannya tenang dan dalam seperti jurang. Inilah penolong yang kau temukan, kata biksu tua itu. Kata-katanya pelan tapi jelas. Apakah ada masalah? Jawab biksu itu tanpa banyak rasa hormat. Biksu tua itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum ramah. Tentu saja tidak masalah. Kalau begitu, bolehkah kami pergi? Kata biksu itu lagi, sikapnya masih dingin. Ayo pergi. Biksu tua itu berdiri dan secara pribadi menuntun biksu itu dan Zichen. Ini adalah pemimpin Sekte Buddha saat ini. Biksu tua itu berjalan di depan sementara biksu itu menjelaskan kepada Zichen dengan suara rendah. Zichen terkejut. Dia adalah pemimpin Sekte, tetapi kamu masih memiliki sikap seperti itu. 1022. Zichen tersenyum ketika mendengar alasan dibalik ketidakpuasan biksu itu. Tak satupun dari pencuri botak itu adalah orang baik. Mereka lah yang berinisiatif untuk memikatku ke tempat terkutuk itu dan sekarang mereka mengancamku untuk mengajari mereka ilmu hitam. Biksu itu sedikit meninggikan suaranya, tetapi biksu tua di depannya tidak menanggapi. Zichen tersenyum dan bertanya, lalu apakah kamu memberikannya kepada mereka? Ekspresi biksu itu berubah jelek dan Zichen tertawa terbahak-bahak. Jelas, orang ini tidak ingin dimanfaatkan dan telah membocorkan mantra-nya. Akan tetapi, karena biksu itu bersedia memberikan mantra itu, itu berarti tempat itu bukan tempat biasa. Itu jelas bukan tempat yang buruk seperti yang dikatakan biksu itu. Selain itu, biksu itu tidak suka dimanfaatkan. Kali ini, dia bersedia memberikan mantra itu. Mungkin biksu tua itu memberinya beberapa manfaat. Mengikuti biksu tua itu, Zichen menemukan bahwa tempat yang mereka tuju relatif terpencil. Selain itu, dia bisa merasakan aura yang kuat dalam kegelapan. Hanya ada dua penjelasan untuk ini. Yang pertama adalah bahwa biksu tua itu telah membawa mereka ke sebuah pengepungan. Ada banyak ahli di sana yang ingin menyakiti mereka. Namun, ini jelas mustahil. Jika mereka benar-benar ingin menyerang mereka berdua, biksu tua itu saja sudah cukup. Ada pun penjelasan kedua, tempat yang mereka tuju adalah tempat yang luar biasa. Tempat itu merupakan tempat yang sangat penting dalam agama Buddha. Setelah berjalan selama 15 menit, mereka bertiga tiba di sebuah pintu masuk. Ada sebuah formasi di pintu masuk. Formasi itu terdistorsi dan kemudian secara otomatis terpisah untuk mengungkap sebuah lorong rahasia. Ketiganya memasuki lorong rahasia itu. Lorong itu menurun dan ada belokan di tengahnya. Di setiap belokan, Zichen bisa merasakan sesuatu yang tidak biasa. Ada ahli yang mengawasinya. Di tempat yang tidak penting ini, Zichen dapat merasakan beberapa aura yang kuat. Dia segera merasa bahwa ajaran Buddha memiliki dasar yang dalam. Setelah 15 menit, Zichen akhirnya melihat pintu keluar. Ketika dia keluar, dia melihat sebuah aula. Aula bawah tanah itu terang-benderang seperti siang hari. Dinding aula itu dihiasi dengan batu-batu yang bercahaya. Di tengah aula, ada panggung batu setinggi 2 meter. Panggung batu itu diukir dengan pola-pola yang rumit. Jika seseorang menatapnya dalam waktu lama, mereka akan merasa pusing. Pada saat ini, ada 8 biksu tua di panggung batu. Mereka duduk bersila di 8 arah dengan mata tertutup. Masing-masing dari mereka mewakili 1 arah. Dan di sekitar panggung batu, ada 2 baris biksu. Baris pertama berisi 16 biksu yang mengelilingi panggung batu. Baris kedua berisi 32 biksu, membentuk lingkaran yang lebih besar. Seperti biksu tua di panggung, mereka bermeditasi dengan mata tertutup. Pada saat itu, saat pemimpin sekte Buddha masuk, semua biksu langsung membuka mata mereka. Tatapan mereka tenang, dan mereka tampak baik hati. Mereka menyatukan telapak tangan mereka dan melantunkan mantra Buddha dengan lembut. Melihat para biksu tua ini, Zichen langsung membelalakkan matanya. Karena dalam persepsinya, para biksu tua ini semuanya adalah eksistensi yang tak terduga. Dengan kata lain, para biksu tua ini semuanya berada di alam Yuan Bumi. Bukan hanya Zichen, bahkan biksu lainnya pun tergerak. Pada saat yang sama, biksu lainnya juga mengamati Zichen dan biksu jahat baik. Namun, ekspresi mereka acuh tak acuh dan tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Kakak senior, apakah kau ingin membuka tempat ini? Seorang biksu tua di panggung batu bertanya. Terima kasih, saudara muda. Pemimpin sekte Buddha itu menempelkan kedua telapak tangannya. Zichen dapat dengan jelas merasakan bahwa cara para biksu itu memandangnya telah berubah. Iya, mereka hanya memandangnya, tetapi mereka memandang biksu jahat baik dengan cara yang sama. Dia hanya melirik mereka lalu mengalihkan pandangan. Selanjutnya, delapan biksu tua di panggung batu mulai membentuk segel tangan. Aliran kekuatan Buddha mengalir keluar dari jari-jari mereka dan mendarat di formasi di depan mereka. Selain delapan biksu tua, enam belas biksu di bawah panggung batu dan tiga puluh dua biksu lainnya juga mulai membentuk segel tangan. Semua kekuatan berkumpul di tengah panggung batu. Pada saat yang sama, sekelompok biksu tua masih melantunkan mantra dengan hikmat. Suku kata yang diucapkannya kuno, seperti semacam nyanyian Buddha. Situasi ini berlangsung selama lima belas menit penuh. Biksu yang awalnya acu tak acu, perlahan berubah serius. Mengabaikan fakta bahwa tidak ada mantra di reruntuhan Buddha, fakta bahwa butuh waktu lama bagi begitu banyak ahli untuk bekerja sama menunjukkan betapa luar biasanya tempat ini. Setelah satu jam, energi di tengah panggung batu akhirnya mulai bergetar. Kemudian, ruang di sana mulai terdistorsi. Sebuah lorong gelap gulita muncul dari udara tipis seolah-olah sedang dirobek dengan paksa. Ruang itu retak terbuka dan lorong itu muncul. Kemudian, hembusan angin dingin bertiup. Di tengah angin dingin itu, terdengar suara-suara mengerikan yang membuat bulu kuduk berdiri. Ekspresi Biksu itu sangat serius. Pada saat ini, dia bahkan ingin menyerah untuk masuk. Namun, dia telah meletakkan hampir semua barangnya di sini, jadi dia tidak punya pilihan selain masuk. Dia menoleh untuk melihat Zichen. Dia melihat ekspresi Zichen yang serius, tetapi ada cahaya di matanya. Itu adalah cahaya tantangan dan bahaya. Seketika, Biksu itu tidak lagi takut. Dia menoleh lagi dan menatap pemimpin sekte Buddha itu. Dia bertanya, kamu harus menepati janjimu. Jika aku kembali hidup-hidup, kamu akan memberiku posisi sebagai pemimpin sekte. Pertanyaan Biksu itu mengejutkan Zichen. Dia tahu bahwa Biksu itu dalam posisi yang kurang menguntungkan dan bersedia masuk. Dia berpikir bahwa pihak lain pasti telah menjanjikan sesuatu kepadanya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa pihak lain benar-benar akan menjanjikannya posisi pemimpin sekte. Amitabah, Biksu tua ini tidak akan berbohong. Selama saudara muda baik dan jahat dapat kembali dengan selamat, posisi pemimpin sekte akan menjadi milikmu. Biksu tua itu menyatukan kedua telapak tangannya. Zichen menatap Biksu tua itu dengan tidak percaya. Kemudian, dia menatap Biksu lainnya. Ekspresi mereka tidak banyak berubah. Tidak ada keterkejutan atau keterkejutan. Seolah-olah mereka berdua hanya bertanya apakah mereka sudah makan atau belum. Jika aku menjadi pemimpin sekte, aku dapat melakukan apapun yang aku inginkan. Biksu itu bertanya lagi. Biksu tua itu mengangguk. Kamu tidak akan menggangguku. Biksu tua itu berkata, kami tidak akan ikut campur, bahkan jika kamu meminta semua orang untuk bunuh diri. Baiklah, kali ini aku akan mempercayaimu. Setelah mengatakan itu, Biksu itu melompat ke atas panggung batu. Zichen sangat tersentuh oleh percakapan antara keduanya. Namun, reaksinya tidak lambat. Saat Biksu itu bergerak, dia juga bergerak. Mereka berdua tiba di pintu masuk lorong. Sebelum mereka bisa melangkah masuk, kekuatan hisap datang dari lorong dan menyedot mereka. Keduanya menghilang dan lorong itu pun menghilang dalam sekejap. Semua Biksu berkeringat. Meskipun percakapan itu singkat, mereka telah menghabiskan banyak energi untuk menjaga lorong itu. Kakak senior pemimpin sekte, apakah kakak muda jahat baik benar-benar seorang bodhisattva? Setelah mereka berdua menghilang, seorang Biksu tua di peron bertanya. Pemimpin sekte menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak yakin, tetapi saya 70% yakin. Tempat ini juga akan membuktikannya bagi kita. Jika dia seorang bodhisattva, dia tentu akan dapat kembali dengan sukses dan memimpin sekte Buddha untuk menghindari bencana ini. Para pendeta menganggup namun tidak mengatakan apapun lagi. Zichen dan Biksu itu memasuki dunia angin yin. Angin yin bersiul di telinga mereka seperti bilah tajam, memotong tubuh mereka. Jubah mereka berkibar tertiup angin. Dalam angin yin ini, ada juga roh yin. Zichen telah diserang oleh roh yin beberapa kali. Apakah kamu yakin ini adalah sekte Buddha? Aura kebencian yang kuat, Zichen menatap bayangan di angin yin dan bertanya. Seharusnya karena aku bisa merasakan kekuatan Buddha di tempat ini. Kekuatan Buddha sangat murni, tetapi memiliki niat jahat. Ucap Biksu itu dengan suara rendah. Hati-hati. Tiba-tiba terdengar teriakan keras. Tiba-tiba bayangan jiwa muncul di belakang Zichen dan menyerang Zichen. Petir menyambar di sekitar Zichen dan ular emas muncul satu demi satu. Ular emas itu merayap dan menimbulkan malapetaka di luar tubuhnya. Suara berderak terus terdengar. Bayangan jiwa itu terkena ular listrik dan menjerit melengking sebelum menghilang. Setelah bayangan jiwa ini, tujuh hingga delapan bayangan jiwa lainnya menyerbu ke arah Zichen. Petir menyambar di sekitar Zichen dan dengan mudah menghancurkan bayangan jiwa tersebut. Biksu itu berdiri di samping dan menyaksikan dengan aneh. Karena dari awal hingga sekarang, target dari semua bayangan jiwa adalah Zichen. Sedangkan untuk Biksu itu, bukan saja dia tidak diserang, bayangan jiwa akan mengambil jalan memutar ketika mereka melihatnya. Mengapa mereka hanya menyerangku dan bukan kau? Zichen bertanya dengan rasa ingin tahu setelah menghancurkan gelombang bayangan jiwa. Sang Biksu tersenyum bangga, ini masalah karakter. Zichen melengkungkan bibirnya ketika mendengar ini. Keduanya bergerak maju saat angin dingin terus bersiul. Namun, bayangan jiwa tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada Zichen karena petir memiliki efek menahan jiwa. Angin dingin berangsur-angsur menghilang, tetapi dunia dipenuhi hawa dingin. Setelah bergerak maju sekitar beberapa mil, Zichen dan Biksu itu berhenti. Keduanya menoleh ke depan dan melihat seorang Biksu muda berdiri di sana. Biksu muda itu tampak berusia 20-an dan mengenakan kasaya. Ketika melihat mereka berdua, raut wajah Biksu muda itu tiba-tiba tampak gembira saat ia berjalan ke arah mereka. Zichen dan Biksu jahat baik saling memandang dan tidak melangkah maju. Mereka menunggu Biksu itu mengambil inisiatif. Kalian berdua di sini, ikuti aku. Biksu muda itu berhenti di depan mereka berdua. Ia menyatukan kedua telapak tangannya dan membungkus sebelum berbicara. Kau tahu kami akan datang. Tanya Biksu jahat baik dengan rasa ingin tahu. Biksu muda itu tidak banyak bicara. Ia hanya tersenyum. Senyumnya seperti angin musim semi, dengan tatapan penuh belas kasih. Kemudian, ia berbalik dan melangkah maju. Zichen dan kejahatan baik dan kejahatan baik tanpa sadar mengikutinya. Tempat ini tidak seperti ini sebelumnya. Ini adalah tanah suci yang dipenuhi dengan kekuatan Buddha yang sangat murni. Semua pengikut sekte Buddha tinggal di sini tanpa rasa khawatir, Biksu muda itu tiba-tiba berkata. Ekspresi aneh melintas di wajah Zichen dan Evil Goodmong, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Dulu ada pavilion di sana. Dulu, banyak saudara bermain catur di sana. Anda masih bisa melihat samar-samar beberapa bayangan mereka. Itu adalah aula seni bela diri. Setelah para saudara menguji doktrin Buddha mereka, mereka akan datang ke sini untuk bertanding. Bahkan sekarang, Anda dapat mendengar nyanyian Buddha di malam hari. Di sana, Biksu muda itu menjelaskan penampakan asli tempat ini kepada mereka berdua. Dari waktu ke waktu, dia berkata bahwa dia bisa mendengar dan melihat. Hal ini membuat Zichen dan Biksu jahat baik merasa merinding. Biksu muda itu memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang tempat ini. Seolah-olah dia pernah tinggal di sini sebelumnya. Kemana pun dia pergi, dia dapat menggambarkan setiap halai rumput dan setiap pohon. Namun, Sekte Buddha telah menghilang selama lebih dari 20 ribu tahun. Jika dia adalah seorang pengikut Sekte Buddha, bukankah itu berarti dia telah hidup selama lebih dari 20 ribu tahun? Kalau dia benar-benar seseorang dari 20 ribu tahun lalu, seberapa kuat dia sekarang? Namun sekarang, saat mereka menyelidiki dengan indera spiritual mereka, Biksu muda itu hanya berada di alam asal fana. Bagaimana mungkin seseorang yang telah hidup selama lebih dari 20 ribu tahun hanya berada di alam ini? Aneh, ada yang aneh dengan Biksu muda ini. Itulah yang mereka berdua pikirkan bersamaan. Namun, mereka tidak tahu apa yang aneh dengan Biksu muda itu. 1023 Awalnya, Biksu muda itu berbicara tentang bangunan, tempat, rumput, dan pohon. Nada bicaranya tenang seolah-olah dia sedang memperkenalkan mereka kepada mereka. Namun, saat mereka membahas lebih dalam, kata-kata dan nada bicaranya berubah. Ia menunjuk ke sebuah tonjolan di sebelah kiri dan berkata, Dulu itu adalah Gunung Palsu. Ada sebuah pavilion di samping Gunung Palsu itu. Saat itu, kakak-kakak seniorku sedang bermain catur di pavilion itu. Tiba-tiba, sebuah bencana jatuh dari langit dan mereka semua meninggal secara tragis. Bencana? Bencana apa? Zichen tiba-tiba bertanya. Bencana yang tak terbayangkan. Bencana kehancuran sekte. Pada hari itu, hujan darah turun yang seharusnya tidak sampai ke sekte Buddha. Hujan darah itu jatuh ke sekte Buddha dan memasuki tanah suci. Tanah suci itu berlumuran darah dan sekte Buddha pun hancur. Nada bicara Biksu muda itu berubah dari tenang menjadi dingin. Ini bukan bencana alam. Ini bencana buatan manusia. Biksu muda itu tiba-tiba berbalik dan menatap keduanya. Ekspresinya tiba-tiba menjadi ganas. Bencana buatan manusia menimpa sekte Buddha. Menurutmu mengapa demikian? Sekte Buddha menjauhkan diri dari urusan duniawi tetapi dihancurkan. Siapa yang harus disalahkan? Perubahan ekspresi Biksu muda itu membuat Zichen mengerutkan kening. Namun, Biksu jahat baik mendengus dingin. Dasar botak. Kau bertanya siapa yang harus kusalahkan. Bagaimana aku bisa tahu? Biksu muda itu tersenyum. Senyumnya agak aneh. Memang? Aku tidak bisa menyalahkan siapapun karena aku tidak menyalahkan siapapun. Begitulah dunia ini. Jika kau ingin membunuh seseorang, kau tidak perlu alasan. Hanya sebuah pikiran saja sudah cukup. Melihat Zichen mengerutkan kening lagi, Biksu muda itu menatapnya dan bertanya, Menurutmu, apakah Biksu harus berbelas kasih? Kata-kataku bertentangan dengan hakikat Biksu. Zichen tidak mengatakan apa-apa karena aura Biksu muda itu menjadi sangat tidak normal. Meskipun ada kesedihan, ada lebih banyak kebencian. Biksu muda itu tiba-tiba menangkupkan kedua telapak tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Buddha itu penyanyang. Ini adalah prinsip Sekte Buddha. Jika Anda bertemu orang baik, Anda akan mengubah mereka. Jika Anda bertemu orang jahat, Anda akan mengubah mereka juga. Namun, metode perubahannya berbeda. Kau ingin mengubah kami? Melihat ekspresi Biksu muda itu, Zichen bertanya. Kalian semua dikelilingi oleh pikiran-pikiran jahat yang tak ada habisnya. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang telah kalian bunuh dalam hidup kalian. Cara terbaik untuk mengubah orang-orang seperti kalian adalah dengan mengirim kalian ke neraka, sehingga kalian tidak akan pernah melakukan kejahatan lagi. Mengubah satu dari kalian sama saja dengan mengubah jutaan orang. Begitu dia selesai berbicara, aura yang kuat dilepaskan dari tubuh Biksu muda itu. Pada saat yang sama, aura itu disertai dengan niat membunuh yang jahat. Mati, Biksu ini sangat tidak normal. Zichen menyerang lebih dulu. Petir yang tak berujung menyambar di antara jari-jarinya dan berubah menjadi telapak tangan yang mengenai Biksu muda itu. Tubuh Biksu muda itu bagaikan cermin. Dengan suara ledakan, ia meledak menjadi potongan-potongan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Potongan-potongan kecil ini memancarkan cahaya dan melayang ke segala arah. Zichen dan Tyron belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Ekspresi mereka sangat serius. Cahaya itu menyebar dan jatuh ke segala arah. Kemudian, para pendeta muda muncul satu demi satu. Semua Biksu itu dalam wujud asli mereka. Tatapan mata mereka berubah sangat dingin. Tepat saat Zichen dan Tyron menebak apakah ini klon, Biksu muda itu melancarkan serangan ke arah mereka berdua. Enyahlah, teriak Zichen. Kekuatan di sekelilingnya berubah menjadi gelombang energi yang menyebar ke segala arah. Di bawah gelombang energi ini, banyak Biksu muda yang terhempas. Namun, masih ada satu yang berhasil melewati gelombang energi dan tiba di depan Zichen. Aduh! Sebila pisau tajam menembus pertahanan Zichen dan menusup punggung Zichen. Namun, sebelum menembus dalam, pisau itu tertancap. Serangan ini tidak mampu menembus tubuh sempurna yang kuat itu. Biksu jahat baik memukul Biksu muda itu dengan telapak tangannya. Tubuh Biksu muda itu meledak lagi, tetapi masih belum ada daging dan darah. Apa kabar? Tyron menatap Zichen. Zichen menggelengkan kepalanya lalu berkata, Aku baik-baik saja. Dia menggunakan teknik Buddha. Aku tidak begitu yakin. Aku belum pernah melihat teknik seperti itu. Tyron menggelengkan kepalanya. Mati, Biksu muda itu berteriak pada saat yang sama dan menyerang mereka berdua lagi. Namun, dibandingkan dengan Biksu jahat baik, Zichen menderita lebih banyak serangan. Kekuatan Biksu muda itu tidak kuat. Baik Zichen maupun Biksu jahat baik, dapat membunuhnya. Sayangnya, tubuh Biksu muda itu tampaknya tidak dapat dihancurkan. Begitu hancur, ia akan muncul kembali. Bunuh dia dengan satu tembakan, kata Zichen dingin. Tidak ada gunanya. Hari ini, aku akan mengubahmu. Senyum Biksu muda itu menjadi sangat ganas. Zichen dan Tyron berubah menjadi dua sinar cahaya dan melesat di antara berbagai sosok. Mereka meninju dan memukul pada saat yang bersamaan. Di bawah serangan yang kuat, semua sosok Biksu muda itu hancur. Selama masa itu, ada kekuatan dahsyat yang ingin menghancurkan jiwa Biksu muda itu. Namun, anehnya mereka berdua menemukan bahwa Biksu muda itu tidak memiliki jiwa sama sekali. Namun, bagaimana mungkin orang yang hidup tidak memiliki jiwa? Zichen dan Evil Goodmong merasa bingung. Cahaya di sekitar mereka menghilang dan Biksu muda itu muncul lagi, tidak ada gunanya. Aku tidak bisa dihancurkan. Di tengah tawa yang menyeramkan itu, banyak sosok menyerang lagi. Mereka berdua mulai melakukan serangan balik. Mereka menghancurkan sosok-sosok itu lagi dan lagi, tetapi pihak lain muncul lagi dan lagi. Biksu muda itu seperti keberadaan yang tak terkalahkan di dunia, tidak bisa dihancurkan. Tidak ada yang bisa dihancurkan. Semua ini pasti palsu. Pasti hanya ilusi. Keduanya mundur lagi dan Zichen berkata dengan dingin. Ilusi. Bagaimana ini mungkin? Tyron tidak percaya. Keduanya berada di alam yang sangat tinggi. Selain itu, indera spiritual mereka juga sangat kuat. Jika semua yang ada di depan mereka adalah ilusi, tentu saja tidak akan bisa lepas dari indera spiritual mereka. Zichen tidak banyak bicara. Apakah itu ilusi atau bukan akan segera terungkap. Cahaya emas dan perak masing-masing melesat keluar dari mata kiri dan kanannya. Mata Yin Yang pun muncul. Di bawah mata Yin Yang, Zichen dapat melihat dengan jelas sosok-sosok di sekitarnya. Ia terkejut saat mengetahui bahwa semua sosok itu adalah manusia dan biksu. Ini semua adalah sosok manusia sungguhan, tetapi di bawah pengaruh Yin dan Yang, Zichen dapat melihat bahwa penampilan para biksu ini berbeda. Mata mereka tak bernyawa, seperti mayat berjalan, tetapi niat membunuh yang sama melonjak di sekitar mereka. Bunuh, kata Zichen. Biksu jahat baik mengangkat tangannya dan melepaskan seberkas energi. Tubuh seorang biksu langsung meledak. Di bawah mata Yin Yang, Zichen dengan jelas melihat sosok biksu itu menghilang. Dalam situasi ini, dia seharusnya sudah mati. Namun, tak lama kemudian, seberkas cahaya muncul kembali dan biksu lain yang tanpa ekspresi muncul. Ini adalah seorang biksu baru. Penampilannya berbeda dari yang sebelumnya. Bagaimana? Tanya Tyron. Itu adalah formasi susunan yang ilusi dan nyata, kata Zichen. Apakah ada cara untuk memecahkannya? Tyron bertanya lagi. Jika itu kera iblis, seharusnya tidak menjadi masalah. Namun, mungkin sulit untuk memecahkan mata Yin Yang. Namun, kita bisa mencobanya. Dua kekuatan dalam tubuh Zichen mulai melonjak. Cahaya emas dan perak di mata kiri dan kanannya menjadi lebih intens. Ketika kedua cahaya mencapai batasnya, mereka melesat keluar dari matanya, membentuk seberkas cahaya jasmani. Kedua sinar cahaya itu, satu emas dan satu perak, bagaikan dua bilapisau tajam yang mengiris ke depan. Ruang terkoyak oleh cahaya itu. Sinar cahaya ini mengandung kekuatan ofensif yang tak terbayangkan. Untuk pertama kalinya, sekelompok biksu yang tampak kejam itu menunjukkan rasa takut saat mereka secara tidak sadar mundur. Saat mereka mundur, ruang di sekitarnya berubah. Seluruh formasi susunan yang nyata dan ilusi itu dipecahkan oleh Zichen. Pemandangan di depan mereka berubah. Mereka berdua berada di sebuah halaman. Di sekeliling halaman terdapat bangunan-bangunan yang runtuh. Ada dinding halaman yang setengah hancur, sebuah pagoda dengan hanya satu lantai yang tersisa, dan setengah dari pintu halaman. Selain bangunan-bangunan, seluruh halaman dipenuhi dengan energi yin yang sangat kaya. Energi yin itu sangat dingin. Bahkan dengan tubuh sempurnanya, Zichen bisa merasakan dinginnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Biksu jahat baik melihat sekeliling, wajahnya dipenuhi dengan kebingungan. Selain hal-hal ini, sebagian besar orang di halaman adalah biksu. Mereka semua biksu botak, tetapi mereka tidak memiliki tubuh. Mereka lebih mirip bayangan jiwa, tetapi mereka adalah bayangan jiwa yang memiliki kekuatan yang kuat. Tak ada lagi belas kasihan atau belas kasihan pada bayangan jiwa ini. Sebaliknya, yang ada hanya kebencian yang tak berujung dan sedikit ketakutan. Energi yin di sini sangat kuat. Kemungkinan besar para biksu yang meninggal saat itu terinfeksi oleh energi yin dan menjadi benda-benda dari dunia lain. Cahaya di mata Zi Chen menyatu, tetapi niat membunuhnya tetap ada. Dia berteriak, bunuh. Di dunia nyata, membunuh benda-benda dari dunia lain ini jauh lebih mudah. Kekuatan petir dalam tubuh Zi Chen efektif terhadap benda-benda dari dunia lain. Sekarang setelah kekuatan petir dilepaskan, benda-benda dari dunia lain itu mati satu demi satu. Namun, benda-benda dari dunia lain di depannya jelas memiliki kecerdasan. Ketika mereka melihat kekuatan Zi Chen, mereka mundur. Beberapa melompat keluar dari dinding halaman dan berlari keluar. Dalam sekejap mata, tempat itu kosong. Selama itu, Sang Biksu terus melihat ke depan dengan linglung, seolah-olah sedang mengingat sesuatu. Zi Chen membangunkan Biksu itu dan berjalan menuju aula yang tersisa satu lantai. Ayo kita pergi dan lihat apakah ada yang bagus. Biksu itu mengangguk, tetapi ekspresinya sedikit berubah. Tidak banyak yang tersisa di aula ini. Kalaupun ada, semuanya telah terkikis oleh waktu dan telah kehilangan efektifitasnya. Ada beberapa senjata yang menjadi luar biasa setelah menyerap terlalu banyak yinqi. Sayangnya, senjata-senjata itu tidak berguna bagi mereka berdua. Selama ini, Biksu itu tidak mengatakan sepatah katapun. Zi Chen mengira bahwa Biksu itu sedang memikirkan sesuatu, jadi dia tidak mengganggunya. Mereka berdua meninggalkan halaman dan menuju ke tempat lain. Akan tetapi, mereka tidak berjalan jauh sebelum mereka melihat Biksu muda itu lagi. Kalian di sini, Biksu muda itu tersenyum pada keduanya. Aku tahu kalian akan datang. Zi Chen dan Biksu jahat baik saling berpandangan dan melihat kewaspadaan di mata masing-masing. Mata Yin Yang Zi Chen tidak ragu-ragu dan mengaktifkan mata Yin Yang-nya lagi. Kemudian, dia melihat formasi yang sama seperti sebelumnya. Biksu di depannya tidak jauh berbeda dengan Biksu muda sebelumnya. Dia hanya terlihat lebih dewasa. Setelah Biksu itu menghancurkan pihak lain, dia menghancurkan formasi di sini sepenuhnya. Banyak tokoh muncul lagi. Selanjutnya, Zi Chen menghancurkan formasi dan menggunakan kekuatan petir untuk membunuh benda-benda dari dunia lain. Sama seperti sebelumnya, banyak benda dari dunia lain yang mati dan beberapa lainnya lolos. Ini juga merupakan halaman yang luas, tetapi rusak parah. Bahkan tidak ada bangunan yang layak. Tidak ada yang perlu diikuti di sini, jadi keduanya hanya bisa terus maju. Namun, situasi yang sama terjadi lagi. Biksu muda itu masih tersenyum dan berbicara kepada keduanya. Zi Chen menghancurkan formasi itu lagi dan membunuh benda-benda dari dunia lain. Tampaknya telah menjadi siklus. Hanya kekuatan petir yang melonjak di sekitar tubuh Zi Chen yang dapat didengar. Biksu jahat baik-baik tidak mengatakan apa-apa, tetapi benda-benda dunia lain tidak lagi menyerangnya. Setelah Zi Chen mematahkan lima formasi tersebut, wajah Biksu itu akhirnya kembali berwarna. Saya mengerti, Sang Biksu menengada ke langit dan bergumam. 1024 Zi Chen telah mengenal Biksu itu selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak pernah memperlakukannya sebagai Biksu sejati, kecuali saat ini. Pada saat ini, Biksu itu dapat dianggap sebagai Biksu sejati. Dia tampak baik dan bermartabat. Energi Buddha berwarna emas terpancar dari tubuhnya, dan ada lingkaran cahaya emas besar di belakang kepalanya. Penuh kasih sayang dan welas asih. Pada saat ini, Biksu itu memberi Zi Chen perasaan bahwa dia adalah seorang Buddha, seorang Buddha, seorang Buddha agung yang telah mencapai dao. Amitabha, Biksu itu menyatukan kedua telapak tangannya dan melafalkan nama Buddha. Nama Buddha dipenuhi dengan kedamaian dan ketenangan. Sinar cahaya kemasan menyebar ke segala arah dengan dirinya sebagai pusatnya. Sang Biksu duduk bersila dan perlahan-lahan melayang ke udara. Ia kembali melantunkan, Om, itulah kekuatan mantra. Mantra itu membentuk kekuatan aneh yang menyebar ke segala arah. Namun, mantra itu berbeda dari biasanya. Tidak ada bahaya dalam kekuatan mantra hari ini. Sebaliknya, mantra itu dipenuhi dengan kedamaian dan ketenangan. Mantra itu mengalir deras seperti riak air. Zi Chen tiba-tiba memiliki ilusi bahwa dia telah datang ke surga, ke negeri dongeng yang jauh dari urusan duniawi. Kekuatan mantra menyebar ke segala arah. Dunia awalnya suram dan dipenuhi yinki dingin, tetapi di bawah kekuatan mantra, yinki dingin menghilang. Kekuatan mantra tersebut memurnikan yinki di area tersebut. Dalam sekejap mata, kekuatan mantra itu menyebar hingga seribu meter. Zi Chen melihat yinki menghilang dan banyak jiwa muncul. Awalnya, jiwa-jiwa ini penuh dengan kebencian dan emosi negatif. Tetapi setelah mantra itu berlalu, jiwa-jiwa ini tampaknya telah mengingat masa lalu mereka. Mereka mengangkat kepala dan menatap cahaya kemasan itu. Mata mereka perlahan-lahan mendapatkan kembali semangat mereka. Kemudian, mereka menyatukan kedua telapak tangan dan melantunkan nama Buddha. Amitabha. Mantra itu dipenuhi dengan belas kasih dan welas asih. Cahaya kemasan tersebar dan terpantul di tubuh para biksu. Bagian belakang kepala mereka tampak mulai bersinar juga, berubah menjadi Buddha. Kekuatan mantra menyebar dan mantra-mantra bergema terus-menerus. Satu persatu, jiwa-jiwa terbangun. Ma, di udara, segel biksu baik dan jahat berubah lagi dan suku kata kedua muncul. Kekuatan emas mantra kebenaran muncul sekali lagi dan kemudian mengejar kekuatan mantra kebenaran pertama. Kemanapun mantra kebenaran lewat, sosok emas para pendeta perlahan memudar. Dapat dilihat bahwa tidak ada lagi kebencian di wajah mereka. Yang ada hanyalah kedamaian, seperti kematian seorang pendeta senior. Kekuatan mantra itu bergema hingga beberapa mil jauhnya. Dalam sekejap mata, beberapa mil daratan telah dimurnikan sepenuhnya oleh biksu baik dan jahat. Ola-ola yang hancur muncul satu demi satu. Ola-ola yang awalnya dipenuhi aura dingin sekali lagi memancarkan kekuatan Buddha. Biksu baik dan jahat turun dari langit. Ekspresinya yang baik hati menghilang dan dia kembali normal. Zichen menatap biksu itu dan bertanya, Ada apa? Apakah ada bunga di wajahku? Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, Bunganya telah hilang, tetapi orangnya telah berubah. Sudah berubah. Zichen mengangguk. Biksu itu tertawa dan berkata, Haha, apakah menurutmu aku bersikap lebih sopan saat berbicara denganmu? Aku tidak menyebut diriku sebagai dewa Buddha. Zichen menamparnya dan biksu itu menghindar. Keduanya tertawa. Kemudian, biksu itu kembali ke pekerjaan lamanya, Mencari barang-barang yang berguna di Ola-ola ini. Meskipun biksu itu berjalan dengan gembira melewati lorong-lorong Dan tampaknya tidak banyak berubah, Zichen tahu bahwa biksu itu berbeda. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan. Itu benar-benar terasa seperti biksu sungguhan. Tak lama kemudian, Biksu itu keluar sambil membawa setumpuk barang di tangannya. Ia mendekat dan melemparkan semuanya ke tanah. Ini semua adalah alu penakluk iblis. Zichen pernah melihatnya sebelumnya karena biksu itu punya satu. Dia langsung tertawa dan berkata, Kamu punya banyak sekali sekaligus. Kamu kaya. Biksu itu menatap dan berkata, Kaya banget. Mereka semua sampah. Sama sekali tidak ada kekuatan Buddha di dalamnya. Lagi pula, mereka semua tiruan. Mereka hanya tiruan berkualitas tinggi. Mengapa kamu mengambilnya jika kamu tahu itu tidak berguna? Tanya Zichen sambil tersenyum. Biksu itu tertawa dan berkata, Aku tidak bisa menggunakannya, tetapi kamu bisa. Meskipun benda-benda ini telah direduksi menjadi sampah, Kualitasnya masih tidak buruk. Kamu dapat membawanya kembali ke sekte abadi Dan menggunakannya untuk memurnikan senjata. Aku tidak berani mengatakan apapun lagi, Tetapi tidak masalah untuk memurnikannya Menjadi prajurit tingkat manusia. Jarang sekali kau punya niat seperti itu. Tapi jika kau keluar, Kau akan menjadi master sekte dari sekte Buddha. Sepertinya kau harus memberikannya pada sekte Buddha. Saya tidak mengenal mereka. Mereka mungkin berniat jahat, Kata biksu itu. Zichen akhirnya menyimpan alu penakluk iblis tiruan itu. Kemudian, Mereka berdua terus maju. Tidak seorang pun tahu di mana hal-hal baik Yang ditinggalkan oleh sekte Buddha berada. Mereka berdua hanya bisa berjalan dari satu aola ke aola lainnya. Berjalan dan berhenti seperti ini, Biksu itu harus menggunakan mantra untuk memurnikan mereka. Mereka telah membuang banyak waktu. Di dunia luar, Jumlah ahli yang datang meningkat cukup banyak. Kekuatan lima elemen, Sekte Pedang, Aliansi Pembunuh, Sekte Tirani, Ras Kuno, Dan kekuatan lainnya semuanya telah datang. Kemunculan Istana Dewa Petir merupakan kesempatan yang tidak ingin dilewatkan oleh siapapun. Pasukan besar telah membentuk aliansi. Oleh karena itu, Mereka membiarkan pasukan kecil datang. Bagaimanapun, Itu adalah pertempuran yang sengit. Siapapun bisa bertarung sebagai umpan meriam di tahap awal. Kau sudah datang. Biksu kecil ini tahu bahwa kau akan bisa sampai di sini. Sekali lagi, Mereka maju dan bertemu dengan Biksu muda itu lagi. Kali ini, Pihak lainnya tampak berusia dua puluhan. Bagaimana ini bisa terjadi? Zichen dan Biksu jahat baik saling memandang. Mereka bisa melihat kebingungan di mata masing-masing. Biksu jahat baik telah memurnikan banyak jiwayin. Namun, Biksu muda di depannya adalah satu-satunya yang tidak dapat dimurnikannya. Selain itu, Mereka berdua akan bertemu satu sama lain setiap saat, Bahkan ketika Biksu itu sedang memurnikan. Kali ini, Biksu muda itu tidak melangkah maju. Sebaliknya, Dia menatap mereka berdua dari jauh sambil tersenyum. Namun, Senyum ini sangat aneh dan bahkan sedikit aneh. Hal ini membuat mereka berdua merasa tidak nyaman. Cepatlah dan bersihkan. Zichen mendesak. Dia tidak tahu mengapa, Tetapi dia merasa bahwa perhatian Biksu muda itu selalu tertuju padanya. Biksu jahat baik berubah menjadi Biksu sejati lagi. Ia melayang ke udara dan kekuatan mantra muncul. Harus dikatakan bahwa kekuatan mantra memang memiliki kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Itu bukanlah teknik siantian atau teknik yang diperoleh, Tetapi mengandung kekuatan yang tidak dapat dipercaya. Karena dia sangat waspada terhadap Biksu muda itu, Zichen telah menggunakan mata ayin yang untuk mengamatinya. Ketika kekuatan mantra tiba, Zichen melihat senyum di wajah Biksu muda itu. Senyum ini ditujukan pada Zichen. Senyum itu sedikit menyeramkan. Kemudian, Dia berbalik dan pergi. Ketika semua pendeta terpengaruh oleh cahaya kemasan kekuatan mantra, Pendeta muda itu berbalik dan pergi. Kekuatan mantra sama sekali tidak berpengaruh padanya. Penemuan ini membuat Zichen bertanya-tanya Apakah ada Raja Hantu Yin yang sangat kuat di kedalaman tempat ini, Menunggu mereka berdua masuk ke dalam perangkapnya. Tebakan ini membuat dahi Zichen berkeringat dingin. Jangkauan pemurnian kekuatan mantra kali ini mencapai 10 mil. Biksu itu telah meningkat pesat selama kurun waktu ini. Ayo pergi. Sang pendeta bergegas menuju bangunan yang setengah hancur dan memulai perjalanan berburu harta karunnya. Untuk itu, sang pendeta sama sekali tidak merasa lelah. Zichen berdiri tak bergerak dan terus menebak identitas Biksu muda itu. Biksu itu mencari sejauh 10 mil dan akhirnya memasuki pavilion harta karun yang setengah hancur. Setelah 15 menit, Biksu itu tidak keluar. Hal ini membuat ekspresi Zichen berubah. Dia bergegas masuk tanpa ragu-ragu. Perlu diketahui bahwa Biksu itu tidak pernah mencari lebih dari 15 menit dalam beberapa hari terakhir. Biksu itu tidak berada di pavilion harta karun. Namun, Zichen melihat sebuah tangga yang mengarah ke bawah. Tangga itu rusak parah hingga tidak dapat dikenali lagi. Zichen melompat turun. Setelah berjalan sekitar 10 meter, dia melihat Biksu itu. Saat itu, Biksu itu berdiri tak bergerak seolah-olah dia telah membatu. Matanya terpaku di depannya. Ada setengah dinding batu. Napas Biksu itu teratur dan dia tenggelam dalam pikirannya. Zichen merasa lega melihat Biksu itu baik-baik saja. Karena penasaran, dia juga melihat ke dinding batu. Di sini. Tepat saat matanya tertuju pada dinding batu, Zichen mendengar sebuah suara di lautan kesadarannya. Ini adalah kekuatan mantra, suara ketiga dari mantra 6 suku kata. Saat suara ini berbunyi, lautan kesadaran Zichen terguncang. Seluruh tubuhnya membeku. Pada saat ini, Zichen tidak hanya mendengar kata ketiga dari mantra itu, tetapi juga kata pertama dari mantra itu mulai bergetar di lautan kesadarannya. Bertahun-tahun yang lalu, Zichen tidak begitu mengenal Biksu itu. Saat itu, Zichen merampas dua kekuatan supernatural dari Biksu itu. Yang pertama adalah Lohan Doppelganger. Sekarang, itu adalah salah satu dari dua klon Zichen. Yang kedua adalah salah satu dari mantra 6 suku kata. Sayangnya, Zichen telah mempelajarinya selama bertahun-tahun, tetapi dia masih belum bisa memulainya. Setiap kali dia mengucapkannya, yang ada hanyalah suara tetapi tidak ada kekuatan. Ini membuat Biksu itu tertawa. Zichen telah bertanya kepada pendeta itu berkali-kali. Namun, ketika tiba saatnya mengucapkan mantra, pendeta itu hanya berpura-pura bodoh atau tetap diam. Seiring berjalannya waktu, Zichen pun menyerah pada mantra tersebut. Namun, ia tidak menyangka bahwa hari ini, saat ia mendengar kata ketiga dari mantra tersebut, kekuatan kata ketiga dari mantra tersebut akan menggerakkan kata pertama dari mantra tersebut. Dan kata pertama mantra yang belum pernah ia pahami, mulai bergetar pada saat ini. Ni, Bu, Ni, Bu, Ni. Selain kata pertama dan ketiga, kata kedua mantra itu bergema di lautan kesadaran Zichen. Kemudian, tiga kata mantra itu mulai bergema di benaknya. Getaran semacam ini yang disebabkan oleh kekuatan aneh sungguh luar biasa. Zichen membenamkan dirinya di dalamnya dan perlahan-lahan memahami lintasan getarannya. Juga tidak, di lautan kesadaran, Zichen mencoba mengucapkannya. Sebuah kekuatan aneh muncul. Kekuatan ini tidak kuat, jauh dari apa yang dikatakan biksu itu. Namun, kekuatan itu masih memiliki kekuatan mantra. Ini adalah awal yang baik. Juga tidak, Zichen sangat bersemangat. Dia mengucapkannya lagi. Kali ini, suku katanya lebih jelas. Efek kekuatan aneh itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Juga tidak, juga tidak. Zichen mengucapkannya berulang-ulang. Kekuatan mantra itu perlahan muncul. Hari ini, dia bisa memulainya. Hasil panen Zichen bisa dikatakan luar biasa. Itu juga kejutan yang tak terduga. Oleh karena itu, Zichen begitu gembira hingga lupa diri. Setelah mengucapkan kata pertama mantra, dia malah mengucapkan kata kedua mantra. Ibu. Zichen tidak familiar dengan kata pertama mantra tersebut. Secara logika, mustahil baginya untuk berhasil saat mengucapkan kata kedua mantra tersebut. Namun kini, kata kedua mantra tersebut menghasilkan kekuatan aneh. Dan kekuatan aneh ini jelas berbeda dari kata pertama mantra tersebut. Kekuatannya lebih kuat. Saya sebenarnya sudah menguasai kata kedua dari mantra itu. Mungkinkah saya bisa menguasai kata ketiga dari mantra itu hari ini? 1025. Juga tidak. Saat kata ketiga mantra itu diucapkan, kekuatan aneh itu muncul kembali. Kegembiraan di hati Zichen tidak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata. Kekuatan enam suku kata sekte Buddha tidak terbayangkan. Setelah dipahami sepenuhnya, seseorang akan hampir tak terkalahkan. Pada saat ini, Zichen telah menguasai tiga suku kata berturut-turut. Dia benar-benar bersemangat. Di lautan kesadarannya, tiga suku kata Zichen diucapkan pada saat yang sama, membentuk kekuatan aneh yang bahkan lebih dahsyat. Saat Zichen menyadarinya, bayangan perlahan mengembun di belakangnya. Bayangan ini sangat tinggi dan memancarkan cahaya kemasan terang, melepaskan aura yang menindas. Bayangan itu persis seperti Zichen. Tingginya seperti iblis dan memancarkan aura yang ganas. Namun, saat Zichen memahami kekuatan mantra itu, aura ganas pada bayangan iblis itu perlahan memudar dan digantikan oleh aura yang damai. Bayangan iblis yang semula dipadatkan dengan kekuatan guntur dan kilat, kini menerjang dengan kekuatan Buddha. Seiring dengan meningkatnya kekuatan mantra Zichen, kekuatan Buddha pada bayangan iblis di belakangnya juga semakin kuat. Tampaknya pada saat ini, bayangan iblis menunjukkan tanda-tanda pencerahan dan berubah menjadi Buddha. Di samping Zichen, Biksu itu berhenti berpikir dan matanya kembali bersinar. Tidak ada aura di sekitarnya, tetapi dia bisa merasakan kekuatan Buddha yang kuat dan murni di sekitarnya. Biksu itu menoleh dan melihat Zichen sekilas. Seketika, pupil matanya mengecil dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Pada saat ini, Zichen tampak serius dan penuh belas kasih. Jika dia tidak memiliki rambut, dia akan menjadi seorang biksu yang hidup, dan seorang biksu dengan kekuatan Buddha yang sangat murni. Di belakangnya, bayangan iblis yang tinggi itu juga telah berubah menjadi bayangan seorang pendeta yang penuh dengan belas kasih. Sepanjang jalan, Zichen telah membunuh banyak orang. Tentu saja, mustahil baginya untuk menjadi seorang Buddha. Dia hanya bisa menjadi iblis. Namun, pada saat ini, Zichen telah berubah dari iblis menjadi seorang Buddha. Selain itu, dia adalah seorang Buddha dengan kekuatan Buddha murni. Jelas, ini menunjukkan bahwa Zichen berbeda. Jika itu terjadi di masa lalu ketika mereka berdua baru saja bertemu, biksu itu tentu akan senang melihat situasi seperti itu. Dia bahkan mungkin akan mengulurkan tangan membantu Zichen dan menertawakan pemandangan iblis yang menjadi Buddha. Namun, interaksi dan persahabatan mereka selama ratusan tahun telah membuat mereka berdua menjadi saudara. Mereka telah menjadi sahabat sejati yang akan menjalani hidup dan mati bersama. Tentu saja, dia tidak bisa melihat Zichen berubah menjadi seorang Buddha. Aduh, aduh, aduh. Biksu itu meletakkan satu tangan di bahu Zichen dan pikiran spiritualnya bergetar dengan kekuatan mantra tersebut. Ini adalah mantra tiga suku kata yang paling murni. Ketika mantra itu mendarat di lautan kesadaran Zichen, seolah-olah ada lonceng besar yang berdentang, membuatnya gemetar dan langsung sadar. Zichen terbangun, dan kekuatan Buddha di sekujur tubuhnya perlahan menghilang. Bayangan Buddha di belakangnya juga meredup. Pada saat yang sama, pemahaman tentang kekuatan mantra di lautan kesadarannya juga menjadi ilusi dan kabur. Apa yang sedang terjadi? Zichen terbangun, lalu merasakan perubahan pada kekuatan esensi di tubuhnya. Ternyata ada energi Buddha, dan wajahnya langsung berubah. Kamu hampir berubah menjadi seorang Buddha, kata Biksu itu. Berubah menjadi Buddha, sialan. Ketika Zichen mendengar ini, dia mengumpat dengan marah. Tubuhnya melonjak dengan aura yang bergejolak. Di dalam tubuhnya, ki dan darahnya mendidih, dan urat serta tulangnya berdengung. Gelombang demi gelombang energi membasahi setiap sudut tubuh Zichen. Pada saat yang sama, di dalam abdomen dan lautan kesadarannya, kekuatan hakikat sempurna dan pikiran spiritual sempurna juga menyapu dan menyelidiki setiap sudut. Meskipun Zichen sedikit menghargai Biksu itu, dia sangat benci menjadi Biksu. Jika dia menjadi Biksu dan melarang tujuh emosi dan enam keinginan, apa yang akan terjadi pada orang-orang kepercayaannya? Terlebih lagi, Zichen sangat tegas dalam membunuh. Bagaimana dia bisa menjadi seorang Buddha jika dia adalah seorang iblis? Ah! Tepat saat Zichen berusaha sekuat tenaga untuk menghilangkan bahaya tersembunyi di tubuhnya, dinding batu di depannya tiba-tiba menyala. Kemudian, bayangan Buddha muncul di sana. Dari mulut bayangan Buddha, sebuah mantra diucapkan. Mantra ini bergetar ke arah Zichen. Kekuatan Buddha yang telah tersebar di sekitar tubuh Zichen kembali memadat, mengalir ke seluruh bagian tubuhnya seperti darah. Bayangan Buddha yang baru saja menghilang di belakangnya juga kembali memadat. Berengsek, merasa ada bagian dari kekuatan di tubuhnya yang tak terkendali, wajah Zichen dipenuhi amarah. Ia segera duduk bersila dan mulai mengedarkan teknik kultifasinya. Ini adalah teknik kultifasi yang tercatat dalam kitab surgawi yang mengolah esensi, ki, dan jiwa seseorang hingga sempurna. Zichen mengedarkannya berulang-ulang, dan kekuatan yang sempurna mulai menyerang kekuatan yang tidak terkendali. Ah, ma, ah. Di dinding batu, bayangan Biksu itu mengucapkan tiga suku kata. Tiga kekuatan aneh menyatu ke dalam tubuh Zichen. Kekuatan Buddha yang murni mulai berbenturan langsung dengan kekuatan sempurna dalam tubuh Zichen. Biksu baik dan jahat berdiri di samping dengan ekspresi cemas, tetapi dia tidak berani membantu. Orang harus tahu bahwa dia adalah seorang Biksu dan memiliki kekuatan Buddha di dalam tubuhnya. Jika dia maju untuk membantu, itu hanya akan menyperburuk keadaan. Itu hanya akan memperkuat kekuatan Buddha yang tak terkendali di dalam tubuh Zichen. Sekarang, dia hanya bisa menunggu hasil keputusan kedua kekuatan itu. Dalam keadaan normal, kekuatan sempurna Zichen secara alami akan menang. Ini karena kekuatan sempurna adalah kekuatan dominan dalam tubuh Zichen. Ada banyak alasan, dan pertempuran itu terjadi di tubuh Zichen. Ini adalah keuntungan kandang. Namun, kekuatan Buddha yang sedikit ini mengandung kekuatan lain. Kekuatan ini juga merupakan kekuatan Buddha, tetapi kualitasnya sangat tinggi. Selain itu, Zichen merasa bahwa kekuatan ini memiliki pikirannya sendiri. Pada saat ini, meskipun kekuatan ini kecil, itu seperti prajurit elit yang terlatih dengan baik. Itu dapat menandingi kekuatan Zichen. Tentu saja, ini bukan hal yang terpenting. Yang terpenting adalah bahwa ranah kekuatan ini lebih tinggi daripada ranah Zichen. Oleh karena itu, kedua jenis energi saat ini seimbang. Waktu berlalu, Zichen tetap tidak bergerak. Bayangan di dinding batu juga duduk bersila. Kekuatan dahsyat yang dibentuk oleh mantra tiga suku kata terus bergetar keluar. Secara bertahap, kekuatan sempurna dalam tubuh Zichen ditekan. Kekuatan Buddha di sekitarnya memimpin dan mulai merusak kekuatan sempurna tersebut. Kekuatan yang sempurna itu sebenarnya kalah oleh kekuatan Buddha. Melihat kejadian ini, Sang Biksu jelas-jelas merasa khawatir. Ketika dia melihat bayangan di dinding batu itu lagi, wajah Biksu itu jelas tersenyum. Senyum yang penuh kepuasan dan kebaikan. Melihat Zichen akan berhasil berubah dari iblis menjadi Buddha, senyum bayangan itu mengembang sepenuhnya. Biksu baik dan jahat samar-samar mendengar tawa yang hangat. Namun, pada saat berikutnya, tawanya terhenti tiba-tiba seolah-olah ada yang mencekiknya. Tiga sinar cahaya kemasan tiba-tiba menyala di tubuh Zichen. Sinar cahaya kemasan pertama berada di dahinya, yang kedua di perutnya, dan yang ketiga di jantungnya. Saat tiga sinar cahaya kemasan itu muncul, mereka seperti tiga bilah tajam yang menusuk dinding batu di depannya. Setelah itu, Biksu baik dan jahat mendengar seruan dari dinding batu. Kitab surgawi. Itu benar-benar kitab surgawi. Ah! Seruan itu menghilang bersama bayangan di dinding batu. Setelah itu, dinding batu mengeluarkan suara retakan saat retakan menyebar di dinding batu yang setengah rusak. Kekuatan Buddha dalam tubuh Zichen mulai surut saat kekuatan sempurna mengambil inisiatif lagi. Pada saat yang sama, cahaya kemasan yang beredar di tiga halaman kitab surgawi di tubuhnya juga ikut membersihkan kekuatan Buddha. Hanya dalam beberapa saat, semua kekuatan Buddha telah dibersihkan. Zichen berubah menjadi iblis sekali lagi. Dia membuka matanya dengan tatapan dingin dan tajam. Peng! Dinding batu yang setengah hancur di depannya dan telah menyebar hingga batasnya langsung meledak berkeping-keping. Sayang sekali, mantra abadi telah lenyap begitu saja. Biksu baik dan jahat merasa lega saat melihat Zichen baik-baik saja. Kemudian, dia mendesah dan meratap. Meskipun tembok batu itu aneh, namun tidak membahayakan orang-orang dari sekte Buddha. Lebih jauh lagi, terdapat mantra setengah kata di atasnya. Itu adalah harta warisan yang dapat membuat orang-orang Buddha menjadi gila. Sayangnya, harta itu hancur. Hampir saja, setelah berdiri, Zichen mendesah. Hampir saja, kalau saja tembok batu itu tidak setengah rusak, kau mungkin akan menjadi adikku di masa depan. Canda biksu baik dan jahat. Barang-barang Buddha benar-benar misterius. Ayo kita tinggalkan tempat ini. Zichen masih merasakan sedikit ketakutan. Dia hampir tertipu tanpa peringatan apapun. Setelah meninggalkan bawah tanah, mereka berdua melanjutkan perjalanan pemurnian mereka. Zichen mencoba merasakan mantra tiga kata, tetapi ia menemukan bahwa suara dan riak yang sangat jelas telah menjadi kabur pada saat itu. Seolah-olah ada lapisan kabut tipis yang menghalangi bagian depan. Tidak mungkin untuk menyingkirkannya dan dia tidak dapat melihatnya dengan jelas. Segalanya terulang kembali. Zichen dan biksu baik dan jahat melihat biksu muda itu lagi. Namun, biksu muda itu kini sudah setengah bayar. Ketika melihat mereka berdua, dia mengubah nada bicaranya untuk pertama kalinya. Dia menatap Zichen dan berkata, kamu benar-benar luar biasa bisa keluar dengan begitu lancar. Siapa kamu? Tanya Zichen. Biksu setengah bayar itu hanya tertawa lalu pergi. Dari awal hingga akhir, dia tidak menyerang mereka berdua. Saat mereka berdua menyelami lebih dalam, ekspresi mereka perlahan menjadi serius. Ini karena biksu muda itu perlahan menua. Pada akhirnya, ia telah menjadi seorang lelaki tua botak. Jenggot dan alisnya putih dan ada kerutan di wajahnya. Namun, matanya sangat cerah. Aku akan menunggumu di kedalaman. Itulah kata-kata terakhir yang diucapkan biksu tua itu. Sejak saat itu, dia tidak muncul lagi. Lebih tepatnya, biksu tua atau hantu tua. Dalam Zichen dan biksu baik dan jahat, biksu tua itu jelas merupakan hantu tua. Dia bahkan mungkin adalah raja hantu tua. Sepanjang jalan, saat biksu itu sedang memurnikan diri, raut wajahnya juga menjadi serius. Dia terdiam dan tidak mengucapkan sepatah kata pun selama beberapa hari. Akhirnya, setelah menghabiskan waktu yang tidak diketahui, biksu itu memurnikan semua benda dari dunia lain di sini. Pada saat yang sama, ia mencari di banyak pagoda di sini. Namun, selain mantra setengah kata, ia tidak menemukan apapun lagi. Saat benda terakhir dari dunia lain menghilang, energi yin yang mengerikan di area itu benar-benar menghilang. Dari bangunan yang runtuh, pintu yang runtuh, dan sisa-sisa senjata, cahaya kemasan dilepaskan. Cahaya kemasan melambangkan kekuatan Buddha. Pada saat itu, seluruh dunia dipenuhi dengan aura yang damai dan tenang. Namun, ada sedikit rasa kesepian dalam aura ini. Cahaya kemasan muncul dan melayang ke langit. Setelah itu, cahaya itu berubah menjadi bola cahaya kemasan. Cahaya kemasan itu seperti air yang mengalir saat berputar dan lurus di udara seolah-olah seseorang menariknya. Akhirnya, cahaya itu berubah menjadi cermin kemasan yang menempati separuh langit. Tatapan Zichen dan Biksu itu tertuju pada cermin emas. Cermin emas itu mulai bersinar dengan cahaya Buddha yang tak terbatas. Setelah cahaya itu memudar, ada gambar tambahan di cermin emas itu. Dalam gambar tersebut terlihat sebuah sekte Buddha yang lengkap. Pagoda berdiri tegak dan ujung pagoda memancarkan cahaya Buddha yang tak terbatas yang menyelimuti seluruh area. Cahaya Buddha bagaikan penghalang alami yang melindungi sekte Buddha. Angin dan pasir tidak dapat bertiup masuk dan hujan tidak dapat turun. Seluruh dunia berwarna kemasan. Itu benar-benar tanah suci, tanah yang murni. Namun, di cermin, hujan darah tiba-tiba turun. Hujan darah melewati cahaya Buddha dan mendarat di tanah Buddha. 1026. Sebuah kaki raksasa melangkah ke tanah agama Buddha, menghancurkan cahaya Buddha. Sebuah pagoda emas yang bersinar hancur di bawah kaki itu. Setelah kaki raksasa itu, kaki raksasa lainnya melonjak dengan energi yang mengerikan. Bumi bergemuruh, dan dua pagoda hancur. Jumlah korban tidak terhitung. Peristiwa yang tiba-tiba ini menyebabkan sekte Buddha menjadi kacau. Beberapa pengikut biasa melarikan diri karena panik, sementara beberapa yang kuat bergegas mendekat. Setelah kaki raksasa itu, sosok besar muncul di dunia sekte Buddhisme. Sosok itu adalah bayangan iblis, setinggi ribuan meter. Aura tirani melonjak di sekelilingnya saat ia melakukan pembunuhan massal di tanah Buddhisme. Mata bayangan iblis itu dingin dan keruh. Seolah-olah dia telah kehilangan akal sehatnya dan hanya tahu cara membunuh. Tidak peduli apa yang dikatakan atau diminta oleh para pendeta, dia hanya akan membunuh. Dia membunuh Buddha di tempat. Darah mengalir deras dari tubuh bayangan iblis itu. Setiap kali bayangan iblis itu menyerang, sejumlah besar darah akan berceceran dari tubuhnya. Pelindung bahunya ditusuk oleh dua rantai. Pergelangan tangan, hidung, dan pergelangan kakinya ditutupi dengan rantai besi hitam. Ada rune yang terukir pada rantai besi hitam, mencegah bayangan iblis itu menyingkirkannya. Namun, ketika dia menyerang, dia juga menggerakkan rantai besi itu. Setiap kali dia menyerang, rantai besi itu akan menembus udara dengan suara yang tajam, melecut dan membunuh banyak biksu. Mungkinkah ini raja iblis yang disegel di sekte buddhisme? Melihat benda itu dicermin, ekspresi Zichen dan Tyran berubah. Tak lama kemudian, para ahli sejati dari sekte buddhisme tiba. Sinar cahaya Buddha muncul satu demi satu, dan berbagai teknik Buddha yang kuat muncul. Selama periode ini, selain mantra enam rune, ada juga teknik penyegelan Buddha. Mereka berteriak keras untuk menyegel iblis itu. Kemudian, swastika muncul satu demi satu, memancarkan cahaya keemasan yang menyelaukan, menekan raja iblis. Ada banyak ahli dalam sekte buddhisme. Tak lama kemudian, raja iblis pun berhasil ditekan. Namun, pada saat ini, lorong gelap muncul di langit di atas sekte buddhisme. Banyak iblis keluar dari lorong itu. Setelah itu, terjadilah perang besar antara agama Buddha dan setan. Kekuatan para ahli setan begitu mengerikan sehingga mereka menekan sekte agama Buddha. 20 ribu tahun yang lalu, pertempuran ini dapat dikatakan memiliki dampak yang sangat besar. Versi yang beredar di dunia luar adalah bahwa sekte Buddha dihancurkan oleh ras iblis. Keluarga Jin menghancurkan ras iblis dan menyelamatkan sekte Buddha. Begitulah asal mula sekte Buddha. Pertarungan pun dimulai. Seperti yang diisukan, sekte Buddha tidak sebanding dengan klan iblis. Banyak pengikut mereka yang terbunuh atau terluka. Namun, klan iblis masih kekurangan kekuatan jika mereka ingin menghancurkan sekte Buddha. Tak lama kemudian, titik balik pun muncul. Kekosongan itu kembali terbuka, dan kekuatan lain turun dari langit. Pasukan ini terdiri dari manusia. Mereka berpakaian hitam dan tampak seperti pembunuh. Namun, mereka tidak menyembunyikan diri. Setelah mereka muncul, mereka langsung menyerang para biksu dari sekte Buddha. Hasil akhir dari pertempuran ini adalah musnahnya sekte Buddha, musnahnya ras iblis, dan lenyapnya raja iblis. Pada akhirnya, keluarga Jin datang untuk membersihkan medan perang dan membersihkan mayat manusia berjubah hitam. Teknik-teknik yang diwariskan oleh sekte Buddha semuanya musnah. Tentu saja, beberapa di antaranya ditinggalkan untuk para penyintas. Karena kematian terlalu banyak pengikut, daerah ini tampaknya telah menjadi tempat berkumpulnya aura jahat. Pada siang hari, cahaya Buddha menerangi segalanya, sementara pada malam hari, aura iblis membumbung tinggi ke langit. Beberapa kultifator yang datang untuk menyelidiki meninggal tanpa alasan. Pada akhirnya, tempat ini menjadi daerah terlarang. Para pengikut sekte Buddha yang masih hidup juga mengundurkan diri dari tempat ini. Zichen dan biksu baik dan jahat diam-diam menyaksikan pemandangan yang terpantul di cermin emas. Mereka terdiam lama sekali. Jika sebelumnya itu hanya tebakan, kini mereka yakin bahwa hilangnya sekte Buddha itu disengaja. Orang-orang ini adalah keluarga jin atau kekuatan lima elemen. Cermin di langit tidak menghilang. Fenomena aneh di reruntuhan sekte Buddha juga sering muncul. Pada akhirnya, sebuah formasi tiba-tiba muncul dan menyelimuti seluruh reruntuhan. Pada titik ini, reruntuhan sekte Buddha menghilang dari dunia. Tanah suci menjadi tempat berkumpulnya aura jahat. Yin ki sangat kuat. Selain itu, ada lebih banyak pikiran jahat. Para biksu ini telah berbuat baik dalam hidup mereka, jadi tidak dapat dihindari bahwa pikiran jahat akan muncul di hati mereka ketika mereka meninggal tanpa alasan. Jika ada kejahatan, tentu saja akan ada kebaikan. Namun, seiring berjalannya waktu, pikiran jahat semakin banyak. Lambat laun, beberapa benda dari dunia lain muncul. Adapun pikiran baik yang tersisa, pikiran jahat itu ditekan oleh pikiran jahat dan jumlahnya semakin sedikit. Akhirnya, suatu hari, pikiran baik disingkirkan oleh pikiran jahat. Seolah-olah pikiran baik akan lenyap dari dunia. Pada saat ini, pikiran baik tiba-tiba berubah. Cahaya kemasan muncul darinya, seperti sarira. Semua pikiran baik terkumpul dalam sarira. Tidak ada lagi kebaikan di area ini, hanya kejahatan. Pada saat yang sama, sarira jahat dihasilkan dari pikiran jahat yang sangat besar. Dua sarira, satu baik dan satu jahat, melesat ke angkasa dan bertemu di angkasa. Mereka bagaikan dua bola yin dan yang, yang berputar mengelilingi satu sama lain. Situasi ini berlangsung selama jangka waktu yang tidak diketahui. Seribu tahun, sepuluh ribu tahun. Singkatnya, suatu hari, kebaikan dan kejahatan yang hidup berdampingan tiba-tiba hidup berdampingan dan terhubung bersama. Cahaya kebaikan dan kejahatan meledak. Seluruh makhluk pikiran jahat itu terkapar. Sebuah sosok berjalan keluar dari cahaya yang menyilaukan itu. Itu adalah seseorang. Itu adalah seorang biksu kecil gemuk yang baru berusia tujuh atau delapan tahun. Biksu kecil itu lahir. Matanya masih kosong. Pada saat ini, ia diselimuti oleh cahaya kebaikan dan kejahatan. Ia menatap langit dan bergumam pada dirinya sendiri. Namaku jahat baik. Setelah mengatakan itu, cahaya Buddha menghilang. Biksu kecil itu menghilang. Ekspresi Zichen berubah drastis. Hatinya bergejolak. Jelas, biksu jahat baik sebelumnya adalah biksu jahat baik saat ini. Kesamaan antara keduanya mencapai delapan puluh persen. Seorang pendeta yang tiba-tiba muncul di tanah barbar sudah mencurigakan, belum lagi pendeta yang bisa mengendalikan kekuatan mantra. Meskipun Zichen menduga bahwa biksu itu sangat luar biasa, dia tidak pernah menyangka bahwa biksu itu bukan manusia. Sebaliknya, dia terbentuk dari pikiran baik dan jahat sekte Buddha. Sulit dipercaya. Keberadaan seperti evil good dapat dianggap sebagai tubuh roh. Selain itu, latar belakangnya bahkan lebih mulia daripada tubuh roh. Namun, dia tidak memiliki kekuatan yang sebanding dengan tubuh roh. Hal ini membuat Zichen sangat bingung. Tiba-tiba, Zichen merasakan hawa membunuh yang kuat dari sampingnya. Dia berbalik dan melihat biksu itu menatapnya dengan ekspresi ganas. Apa yang sedang kamu lakukan? Zichen menatap biksu itu. Aku akan membunuhmu. Biksu itu melotot ke arahnya saat pikiran jahat muncul. Apakah kamu gila? Zichen bertanya lagi. Kau melihat sesuatu yang seharusnya tidak kau lihat dan mengetahui rahasia yang seharusnya tidak kau ketahui. Aku akan membungkamu, kata biksu itu dengan galak. Gila, Zichen menamparkan, tetapi biksu itu berhasil menghindar. Setelah itu, ekspresi garang di wajahnya menghilang dan digantikan dengan rasa bangga. Dia membusungkan dadanya dan mengangkat kepalanya, menatap Zichen. Setelah melihat semua ini, kamu harus tahu bahwa latar belakangku luar biasa. Zichen berkata, akhirnya aku tahu mengapa kau begitu unik. Jadi itu adalah kombinasi antara kebaikan dan kejahatan. Latar belakangmu tampaknya bahkan lebih mengesankan daripada tubuh roh, tetapi kekuatanmu sungguh tidak ada yang bisa dipuji. Mungkin ini satu-satunya kelemahan sang pendeta saat itu. Ia bersenandung cukup lama, tetapi tidak dapat memberikan alasan. Faktanya, latar belakang biksu itu sangat mulia. Fondasinya sama sekali tidak kalah dengan roh petir. Dia mengumpulkan pikiran baik dan jahat dari sekte Buddha dan mungkin bahkan lebih kuat dari latar belakang roh petir. Sayangnya, keduanya hampir sama. Mereka lahir prematur. Namun, kelahiran roh petir itu karena Zichen dan dapat dianggap sebagai bencana buatan manusia. Kelahiran biksu baik dan jahat dapat dianggap sebagai bencana alam. Karena pikiran jahat terlalu banyak, jika tidak lahir lebih awal, pikiran baik akan terhapus. Pada saat itu, yang keluar akan menjadi biksu jahat murni. Pada saat itu, kekuatan biksu secara alami akan sangat kuat, tetapi kekuatan penghancur kejahatan tanpa kebaikan tidak akan terbayangkan. Ketika biksu baik dan jahat muncul, cermin emas itu hancur berkeping-keping dan berubah menjadi titik-titik cahaya lagi. Titik-titik cahaya ini adalah kekuatan Buddha murni dan juga bisa disebut pikiran baik. Kekuatan Buddha menyebar dan seluruh dunia berubah menjadi keemasan. Pada saat berikutnya, sosok Buddha emas muncul. Sosok Buddha emas itu duduk bersila tetapi tingginya masih 10 ribu kaki. Cahaya keemasan di belakang kepalanya bersinar cemerlang. Ini adalah patung Buddha sungguhan. Bisa juga disebut patung Buddha besar. Ketika Zichen melihat patung Buddha, dia terkejut. Biksu itu juga sama. Ketika dia melihat Buddha setinggi 10 ribu kaki, dia juga terkejut. Dasar pencuri botak besar, alam macam apa ini? Teriak biksu itu. Ketika Buddha besar di depannya mendengar ini, dia sedikit mengernyit. Cahaya keemasan melesat keluar dari ujung jarinya dan memasuki gelabela sang biksu. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk bereaksi. Amitabha, ketika cahaya keemasan memasuki gelabela, ekspresi terkejut sang biksu tiba-tiba menghilang. Kemudian, ekspresinya menjadi tenang. Ia menyatukan kedua telapak tangannya dan melafalkan nama Buddha. Baik dan jahat. Patung Buddha emas itu membuka mulutnya. Suaranya keras dan jelas seolah-olah berasal dari zaman kuno. Amitabha, baik dan jahat menyapa guru. Biksu itu kembali menyatukan kedua telapak tangannya dan membungkuk dengan hormat. Zichen menatap biksu itu dan kemudian ke patung Buddha. Dia tampak seperti melihat hantu. Pada saat yang sama, dia memikirkan pencuri botak besar yang dikatakan biksu itu dan tidak bisa menahan tawa. Saudara muda, selamat datang kembali. Di depan patung Buddha, sebuah cahaya menyala dan sebuah sosok muncul. Sosok itu adalah seorang biksu tua. Biksu tua ini adalah orang yang berubah dari remaja menjadi pemuda dan kemudian menjadi biksu tua. Awalnya, Zichen mengira bahwa dia adalah hantu besar. Dia tidak menyangka bahwa dia akan memanggil biksu itu, adik muda. Kebaikan dan kejahatan menyapa saudara senior. Biksu itu membungkuk kepada biksu tua itu. Biksu, apakah kamu gila? Apa yang terjadi pada kakak senior dan guru? Apakah kamu bodoh? Zichen mengingatkan biksu itu. Ia takut biksu itu akan jatuh ke dalam ilusi. Lagipula, ia baru saja menyebut patung Buddha itu pencuri botak. Biksu itu menoleh dan menatap Zichen dengan penuh arti. Zichen merasa tatapan matanya aneh. Jantungnya berdebar kencang dan ekspresinya langsung berubah. Dia mundur lima langkah dan menunjuk ke arah biksu itu. Kamu bukan biksu. Dermawan kecil, apa maksudmu? Biksu itu tampak baik dan lembut. Ibumu kecil. Mati saja. Mendengar suara yang jauh dan asing itu, Zichen menjadi marah. Dia mengumpat dengan marah dan bergegas menuju biksu itu. Mati saja. Teriak Zichen. Dia mengerahkan seluruh tenaga dalam tubuhnya hingga batas maksimal dan melancarkan serangan sempurna. Cahaya keemasan dari tinju itu mendistorsi ruang dan membuat suara yang menusuk telinga. Tinju itu mengandung kekuatan penghancur yang tak terbayangkan. Patung Buddha dan biksu tua itu tidak bereaksi. Mereka membiarkan Zichen menyerang. Amitabha. Biksu itu melafalkan nama Buddha lagi. Zichen membenci nama Buddha ini. Sebuah penghalang cahaya kemasan muncul di sekeliling biksu itu. Di permukaan penghalang cahaya itu, selain pola-pola Buddha kemasan, ada biksu-biksu yang melantunkan kitab suci. Para biksu ini seperti jahat baik dan jahat. Mereka jelas-jelas adalah inkarnasinya. Ini adalah kekuatan pelindung Buddha yang paling dikenal Zichen. Kekuatan ini sama terkenalnya dengan sembilan petir kematian Zichen. Yang satu dikenal sebagai pertahanan terkuat sementara yang lain dikenal sebagai kecepatan terkuat. 1027 Pukulan keras Zichen mendarat, diikuti oleh suara yang menggetarkan bumi. Riak energi yang terlihat menyebar. Pertahanan terkuat di dunia telah memblokir serangan ini. Serangan ini memang sesuai dengan reputasinya. Kekuatan serangan Zichen mulai menghilang. Perisai cahaya pelindung biksu itu bergetar, tetapi tidak ada tanda-tanda akan pecah. Biksu jahat baik dan jahat telah sepenuhnya memblokir serangan ini, tetapi serangan Zichen belum berakhir. Dia muncul di hadapan Evil Good dan Evil Good dan melancarkan serangan jarak dekat. Siku, jari, tinju, telapak tangan, semua jenis serangan muncul, memperlihatkan kekuatan yang dahsyat. Ini adalah pertarungan jarak dekat. Zichen telah mempelajarinya dari fisik sempurna dan dapat mengembangkan fisik sempurna hingga ekstrim. Perisai cahaya di tubuh Evil Good dan Evil Good mulai bergetar. Perisai itu bertahan selama tiga tarikan napas sebelum meledak dengan suara keras. Biksu itu mundur beberapa langkah dan menghindari serangan Zichen berikutnya. Dengan perisai cahaya yang hancur, mereka berdua tidak berbicara. Biksu itu menunjuk jarinya dan cahaya kemasan menyala. Sebuah swastika muncul, bersinar dengan cahaya kemasan yang tak terbatas saat melesat menuju Zichen. Swastika itu dipenuhi dengan kekuatan Buddha yang sangat murni dan memancarkan tekanan yang kuat. Ia bertabrakan dengan tinju Zichen. Di tengah getaran itu, Zichen mematahkan mantra swastika, tetapi dia terpaksa mundur beberapa langkah. Keduanya mulai menunjukkan serangan-serangan ganas mereka. Serangan-serangan biksu itu tidak ada habisnya, dan sebagian besar dari serangan-serangan itu belum pernah digunakan sebelumnya. Akibatnya, Zichen makin curiga bahwa orang di depannya adalah seorang biksu. Biksu tua dan patung Buddha itu menyaksikan pertempuran itu dengan tenang. Mereka tidak berbicara atau berkomunikasi satu sama lain melalui transmisi suara. Kehampaan bergetar saat telapak tangan emas menghantam, membawa serta tekanan yang sangat besar. Di tengah telapak tangan emas itu, terdapat karakter swastika. Saat ini, serangan yang digunakan biksu itu semuanya adalah keterampilan mistik tingkat atas dari sekte Buddha. Zichen berteriak sambil melompat ke udara dan meninju. Dalam hal teknik dan kemampuan ilahi, dia kalah dari biksu. Namun, dia bisa menggunakan kekuatan kasar untuk mengatasi kekuatan kasar. Dia memobilisasi kekuatan esensi, ki, dan jiwanya. Serangannya sama sekali tidak kalah dengan teknik dan kemampuan ilahi. Keduanya bertarung dengan sengit. Dengan tambahan berbagai teknik dan kemampuan ilahi, kekuatan tempur biksu itu tidak kalah dengan Zichen. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda kalah dalam waktu singkat. Ekspresi Tyron berangsur-angsur berubah dan ia menjadi depresi. Ketika ia menyerang lagi, ia meningkatkan kekuatannya. Baiklah, berhentilah bertarung. Kau bukan tandinganku. Setelah satu serangan, Zichen tiba-tiba mundur dan berbicara. Aku bukan tandinganmu. Biksu itu melotot ke arahnya. Zichen tersenyum dingin. Biksu ini benar-benar licik. Dia sengaja menunjukkan ekspresi seperti itu tadi. Sepertinya dia ingin bertarung dengan Zichen. Terutama setelah pencerahan, dia sangat percaya diri dengan kekuatan tempurnya. Lagi, teriak biksu itu. Ia tidak yakin dan bergegas menuju Zichen. Kau tidak bisa menyalahkanku jika kau mencari masalah, kata Zichen dingin, dan kekuatan yang mengalir di sekelilingnya berubah menjadi emas dan perak. Kedua kekuatan itu mulai beredar, dan aura yang sangat dahsyat melonjak dari tubuh Zichen. Yin dan Yang. Dengan teriakan keras, Zichen mulai membentuk segel dengan tangan kiri dan kanannya. Saat segel jatuh, matahari kemasan dan bulan sabit perak muncul. Keduanya memancarkan aura yang menakutkan dan kuat saat mereka bergegas menuju biksu itu. Peng! Pertahanan terkuat biksu itu hancur dan dia terlempar. Zichen berubah menjadi cahaya dua warna dan maju untuk bertarung dalam pertempuran jarak dekat. Cahaya emas dan perak terus-menerus menyala. Serangan Zichen tidak hanya mengandung kekuatan yang sempurna, tetapi juga mengandung energi esensi yang sempurna. Lebih jauh lagi, itu adalah energi esensi Yin dan Yang. Peng! 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 Pertahanan sang pendeta hancur berkali-kali, dan ia terlempar berkali-kali. Dapat dikatakan bahwa ia dalam kondisi yang menyedihkan. Setelah memukul biksu itu hingga melayang, Zichen bertanya dengan dingin, apakah kau masih ingin bertarung? Biksu itu menyeringai. Ia tidak yakin, tetapi ia tahu bahwa ada jurang pemisah di antara mereka berdua. Meskipun patung Buddha dan biksu tua itu tidak mengatakan apa-apa, ekspresi mereka agak tidak nyaman. Tiba-tiba, mata biksu tua itu berbinar. Ia mengangkat kepalanya dan menatap patung Buddha. Pada saat ini, mata patung Buddha itu berkedip. Saudara muda, selamat datang kembali. Hanya saja pemahamanmu tentang teknik ini masih kurang, dan penguasaanmu belum lengkap. Sekarang aku akan mengajarkan kepadamu sebuah ilmu mistik Buddha, kata biksu tua itu. Amitabha. Cahaya kemasan muncul dari mata patung Buddha. Kemudian, dunia Zichen berubah menjadi kemasan. Waktu seakan berputar mundur pada saat ini, kembali ke adegan ketika Zichen secara tidak sengaja memasuki dunia biksu dan memperoleh warisan dari sekte Buddha. Di dunia kemasan ini, ada banyak titik cahaya kemasan, dan setiap titik cahaya mewakili teknik atau mistik. Pada saat ini, semua teknik sekte Buddha dipamerkan di depan biksu jahat baik. Tentu saja, mereka juga dipamerkan di depan Zichen. Warisan sekte Buddha bagaikan harta karun yang tak tertandingi. Siapapun dari sekian banyak titik terang akan mampu memperoleh kualifikasi untuk menjadi seorang ahli. Begitu banyak teknik, melihat ribuan titik cahaya kemasan, hati Zichen terasa membara. Namun, biksu tua itu begitu baik hati. Jawabannya jelas mustahil. Fakta bahwa pihak lain bersedia menunjukkan teknik di depannya tanpa menahan diri membuktikan bahwa dia belum menyerah pada gagasan untuk mengubahnya menjadi seorang Buddha. Oleh karena itu, ini adalah rencana terbuka. Selama Zichen tergoda, dia pasti akan berubah menjadi seorang Buddha. Namun, dengan begitu banyak teknik, bagaimana mungkin Zichen tidak tergoda? Ini seperti orang miskin yang tiba-tiba melihat gunung emas. Bahkan jika dia tahu ada semacam bahaya, dia tetap akan mencobanya. Pada saat ini, Zichen juga memiliki angan-angan semacam ini di dalam hatinya. Ia berjalan di antara ribuan titik cahaya. Teknik dan kekuatan supranatural muncul di hadapannya satu demi satu. Saat ia menyelidiki dengan pikiran spiritualnya, pengenalan terperinci pun muncul. Di antaranya, ada jimat swastika yang pernah digunakan oleh biksu itu sebelumnya, pertahanan terkuat, dan teknik serta kekuatan supranatural lainnya. Ini termasuk pemurnian senjata, pemurnian obat, dan banyak aspek lainnya. Dapat dikatakan bahwa ini semua adalah warisan sekte Buddha yang dapat ditinggalkan. Pada saat ini, jika orang-orang dari keluarga Jin muncul, mereka akan terkejut karena di antara kekuatan supranatural tersebut, sebenarnya ada kekuatan yang pernah mereka rampas sebelumnya. Meskipun Zichen ingin memperoleh ribuan teknik, dia tahu bahwa dia tidak bisa serakah. Dia berjalan langsung ke kekuatan mantra. Ada total enam kata, terbagi menjadi enam titik cahaya, berdampingan di depannya. Mantra enam kata merupakan representasi dari banyak kekuatan supranatural sekte Buddha. Mantra ini sangat kuat. Di luar dunia cahaya kemasan, biksu tua itu tiba-tiba berkata, Guru, dia ada di depan mantra. Patung Buddha itu tidak berbicara, juga tidak mengangguk. Namun, secara alami ia dapat melihat apa yang terjadi di dunia cahaya kemasan itu. Dia memiliki tiga halaman kitab suci, dan dia juga anggota suku Aborigin. Jika kita mengubahnya, apakah suku Aborigin akan tidak senang? Tanya biksu tua itu lagi. Patung Buddha itu akhirnya membuka mulutnya. Suaranya yang seakan berasal dari zaman dahulu terdengar, kami belum mengubahnya. Mengapa mereka tidak senang? Ekspresi biksu tua itu berubah dingin. Ia menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata, Amitabha, Buddha itu penyanyang. Kami memang belum mengubah Sang Dermawan Muda. Semuanya adalah takdir. Sang Dermawan Muda itu seperti Buddha. Patung Buddha itu tidak berbicara. Biksu tua itu pun tidak berbicara. Di dunia emas, Zichen sudah mulai memahami kata pertama dari mantra. Ini adalah metode kultivasi yang telah diputuskan Zichen untuk dipahami setelah pertimbangan yang cermat. Ini karena dia paling akrab dengan kata pertama dari mantra enam kata. Sekarang, dia hanya tinggal selangkah lagi untuk memahami mantra itu sepenuhnya. Begitu dia berhasil, rahasia mantra itu akan terungkap di hadapan Zichen tanpa keraguan. Di belakang Zichen, bayangan iblis yang tinggi muncul lagi. Pada saat ini, bayangan iblis itu memancarkan niat membunuh yang kuat. Ini juga merupakan hasil pertimbangan Zichen yang cermat. Bahkan jika dia harus menghabiskan lebih banyak waktu, dia tidak akan membiarkan dirinya diubah. Oleh karena itu, niat membunuh yang mengerikan akan memungkinkannya untuk tetap berada dalam keadaan iblisnya dan tidak diubah menjadi seorang Buddha. Cerdas, tapi tak berguna, pikir biksu tua itu dalam hati. Ketika Zichen mulai memahami mantra tersebut, niat membunuh di belakangnya mulai melemah. Kemudian, kekuatan Buddha emas muncul kembali. Bunuh, bunuh, bunuh. Pikiran spiritual Zichen memancarkan niat membunuh yang lebih kuat. Pada saat yang sama, metode kultivasi yang sempurna di tubuhnya beredar, menyebarkan setiap halai kekuatan Buddha yang mencoba memasuki tempat ini. Selama periode ini, untuk memperkuat niat membunuhnya, Zichen memikirkan semua orang yang bisa dan harus dibunuh. Hal pertama yang terlintas di benaknya adalah suku Aborigin. Suku Aborigin dan suku Aborigin adalah musuh yang tidak dapat didamaikan. Saat memikirkan orang Aborigin, niat membunuh Zichen meningkat. Niat itu sangat kuat. Namun, niat membunuh ini hanya bertahan sesaat sebelum melemah lagi. Bunuh, bunuh, bunuh. Zichen kembali memikirkan musuh-musuhnya. Pada akhirnya, dia hanya bisa memikirkan lima elemen. Terlebih lagi, dia menemukan bahwa ketika dia memikirkan lima elemen, niat membunuhnya bahkan lebih kuat daripada orang Aborigin. Bayangan iblis itu berdiri tak bergerak di belakang Zichen. Niat membunuhnya begitu kuat hingga hampir terwujud. Ini memang bisa memastikan bahwa Zichen tidak akan berubah pikiran, tetapi tidak terlalu berguna untuk memahami kekuatan mantra. Biksu tua itu tahu betul bahwa jika Zichen tidak menjadi seorang Buddha, dia tidak akan mampu memahami kekuatan mantra tersebut. Ini tidak mungkin. Jadilah seorang Buddha. Dia tertawa dalam hatinya, menunggu Zichen menjadi seorang Buddha. Zichen duduk bersila, tak bergerak. Mantra itu muncul berulang kali di lautan kesadarannya, menghasilkan kekuatan aneh. Ia tampaknya telah memasuki kondisi meditasi. Niat membunuh itu meninggalkan jejak terakhir kejelasan baginya. Seluruh dirinya memasuki lautan kekuatan mantra. Zichen tenggelam di dalamnya. Secara bertahap, ia menemukan bahwa kekuatan mantra itu berubah. Mantra yang penuh dengan kekuatan Buddha menjadi penuh dengan niat membunuh. Saat niat membunuh ini muncul, Zichen seperti memiliki kilatan petir di lautan kesadarannya. Petir ini menembus lautan kesadaran, menghilangkan kabut dan secara alami menembus selaput tipis. Zichen sadar dan mengerti segalanya. Menggunakan kekuatan Buddha adalah kekuatan mantra. Menggunakan kekuatan unsur dan niat membunuh juga merupakan kekuatan mantra. Hanya sifatnya yang berbeda, tetapi kekuatannya sama. Ini seperti ada tiga ribu jalan, tetapi titik akhirnya adalah dao besar. Setelah memahami hal ini, Zichen memahami kekuatan mantra tersebut. Setelah itu, jauh lebih mudah baginya untuk memahaminya. Dia seperti pejalan kaki yang haus, menikmati anggur sepuasnya. Niat membunuh di balik Zichen menghilang. Bayangan iblis itu masih bayangan iblis. Kekuatan Buddha tidak bisa lagi merusak atau menyerapnya. Pada saat ini, seolah-olah bayangan iblis itu telah berubah menjadi tubuh yang kokoh. Itu sempurna dan tidak bisa dihancurkan. Eh, biksu tua itu tentu saja menyadari ada yang aneh dan berseru pelan. Tepat saat Zichen berada di dunia nyata, Zichen tiba-tiba membuka mulutnya. Bersenandung Kata pertama dari mantra enam suku kata itu muncul. Sebuah kekuatan yang tidak dapat dijelaskan muncul dan mengguncang. Tidak ada kekuatan Buddha dalam kekuatan ini, hanya niat membunuh dan kekuatan penghancur. 1028 Kekuatan mantra menggemparkan dunia ini, namun merupakan kebalikan dari kekuatan mantra Buddha. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi biksu tua itu berubah saat dia berteriak. Ada pula pandangan aneh di mata sang Buddha, tetapi dengan cepat berubah menjadi kekaguman. Guru, bagaimana ini mungkin? Dia tidak berubah menjadi seorang Buddha, tetapi dia memahami kekuatan mantra itu. Nada bicara biksu tua itu berubah. Pemahaman anak ini benar-benar mengerikan. Dia bukan orang pertama yang mengubah keterampilan Buddha menjadi keterampilan bertarungnya sendiri, tetapi dia jelas orang yang melakukannya dalam waktu yang sangat singkat. Selain itu, kekuatan mantranya sangat luar biasa. Kekaguman sang Buddha sudah cukup untuk membuktikan bahwa Zichen luar biasa. Sebenarnya, pemahaman Zichen benar-benar rata-rata. Dia bisa memahami dengan cepat karena indra spiritualnya yang sempurna dan kekuatan mantra. Biksu tua itu masih tidak percaya. Dia tahu bahwa keterampilan Buddha tidak digunakan oleh orang-orang dari sekte Buddha, tetapi itu tidak berarti bahwa dia dapat menerima bahwa kekuatan mantra dapat dipahami oleh orang luar. Biksu tua itu masih tidak dapat memahaminya dan masih tidak dapat mengerti. Namun pada saat ini, Zichen berbicara lagi. Ibu, suara kedua mantra enam suku kata bergetar dengan kekuatan besar sekali lagi. Biksu tua itu jelas terkejut dan benar-benar kehilangan ketenangannya. Dia berteriak, bagaimana ini mungkin? Ini adalah bunyi mantra kedua. Dia benar-benar memahaminya dengan sangat cepat, sangat cepat. Sang Buddha berkata, penguasaan satu keterampilan, penguasaan semua keterampilan, penguasaan semua keterampilan. Biksu tua itu gemetar dan berkata dengan tak percaya, Guru, maksud Anda, jika dia diberi cukup waktu, dia bisa memahami semua keterampilan Buddha di sini? Iya. Tanpa menunggu jawaban Biksu tua itu, bunyi mantra ketiga Zichen membuat Biksu tua itu gemetar dan hampir jatuh ke tanah. Iya, jawaban sang Buddha membenarkan dugaan Biksu tua itu. Mata Biksu tua itu masih terkejut, tetapi ekspresinya perlahan kembali normal. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata, Amitabha, jadi begitulah adanya. Bakat Zichen sungguh luar biasa, tetapi sangat disayangkan dia tidak ditakdirkan bersama sang Buddha. Itu bukan takdir, kata sang Buddha lagi. Karena ini bukan takdir, kita hanya bisa mengirim Zichen pergi dan membiarkan dia mencari benda takdir itu. Begitu dia selesai berbicara, sebuah kekuatan dahsyat muncul dan menyelimuti Zichen. Kemudian, kekuatan itu menyapu tubuh Zichen dan pergi. Zichen hanya merasakan hembusan angin kencang yang meniup cahaya keemasan di depannya, dan semua teknik dan seni ilahi menghilang. Ketika dia membuka matanya, dia mendapati dirinya berada di padang pasir. Biksu itu telah pergi, patung Buddha telah pergi, dan begitu pula Biksu tua itu. Ia telah kembali ke Gurun Barat. Orang tua yang tidak tahu malu. Zichen berpikir sejenak dan mengerti apa yang telah terjadi. Wajahnya langsung berubah marah. Tidak heran sekte itu hancur. Mereka terlalu jahat. Mereka ingin mengubahku dan membiarkanku memahaminya sesuai keinginanku. Ketika mereka mengetahui bahwa aku dapat memahaminya tanpa diubah, mereka mengusirku. Sikap tak tahu malu kedua orang itu membuat Zichen sangat marah. Namun, yang terpenting saat ini bukanlah mengumpat tanpa tujuan, tetapi mencari jalan keluar. Situasi di padang pasir hampir sama. Zichen menghabiskan banyak waktu untuk mengidentifikasi arah. Akhirnya, setelah menghabiskan sekitar satu hari dan satu malam, ia menemukan sebuah kota spiritual yang besar. Ketika dia memasuki kota, dia melihat banyak kultifator. Jumlah mereka banyak sekali. Jelas, sebagian besar pasukan belum pergi. Setelah Zichen memasuki kota, dia pergi mencari tubuh sempurna. Kemanapun dia lewat, dia tentu tidak bisa menghindari pertemuan dengan orang-orang dari berbagai vaksi besar. Potret Zichen telah tersebar di seluruh wilayah timur, jadi semua orang dari vaksi besar mengenalnya. Ketika mereka melihatnya, ekspresi mereka langsung berubah, dan tatapan mereka menjadi sangat tidak bersahabat. Di antara mereka, jumlah prajurit alam surga tidak terhitung banyaknya. Zichen bahkan melihat beberapa tubuh roh. Akan tetapi, meskipun tatapan mereka tidak bersahabat, mereka tidak dengan sengaja melangkah maju untuk menimbulkan masalah. Kenapa kamu baru ada di sini sekarang? Aku sudah lama mencarimu, kata tubuh sempurna begitu mereka bertemu. Apakah kau akan pergi? Tanya Zichen. Hanya beberapa hari, kamu juga anggota Raskuno. Ikuti aku. Tubuh sempurna menarik Zichen pergi tanpa penjelasan apapun. Setelah itu, Zichen melihat banyak anggota Raskuno dan garis keturunan pembudidaya tubuh. Semua orang tentu mengenal Zichen. Ketika mereka melihat penampilan aslinya hari ini, mereka semua menunjukkan ekspresi kagum di wajah mereka. Anggota Raskuno ini sangat mudah bergaul. Zichen tidak merasa asing dengan mereka. Zichen. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Zichen berbalik dan melihat seorang pria parubaya melambai padanya. Ketika dia melihat wajah pihak lain, Zichen langsung tercengang. Dewa Barbar. Pria parubaya itu berjalan ke arah Zichen. Ketika mendengar ini, dia langsung tampak malu. Dia menyuruh Zichen diam dan berkata, Jangan panggil aku Dewa Barbar. Panggil saja aku Gulait. Gulait adalah orang yang telah memberikan Zichen buah kekuatan di dunia barbar. Namun, ia meminta Zichen untuk memanggilnya Dewa Barbar, mengatakan bahwa ia sudah terbiasa dengan gelar ini. Zichen tersenyum dan bertanya, Mengapa kamu ada di sini? Tentu saja untuk menyerang kuil Dewa Petir, kata Gulait. Kau ingin menjadi Dewa juga? Gulait mengerutkan bibirnya. Ya Tuhan, itu bukan sesuatu yang harus kita pikirkan. Aku khawatir hanya para kultifator Heavenly Yuan yang berhak memikirkannya. Kita hanya akan melawan beberapa prajurit kecil. Prajurit kecil. Wajah Zichen dipenuhi keraguan. Kau tidak tahu ini? Tetapi setelah kuil Dewa Petir muncul, akan ada banyak prajurit petir. Jumlah mereka akan banyak dan mereka akan kuat. Tentu saja, para kultifator Yuan surgawi tidak akan bergerak. Oleh karena itu, kita harus pergi. Tentu saja, untuk pertempuran terakhir untuk menjadi Dewa, kita tidak perlu bergerak. Kata Gulait. Zichen sudah menduga bahwa para kultifator Heavenly Yuan akan muncul. Karena itu, dia tidak terkejut. Namun, dia dipenuhi dengan antisipasi untuk pertempuran untuk menjadi Dewa. Pada saat itu, para kultifator Heavenly Yuan seharusnya dapat membalikkan dunia. Pasukan masih berkumpul saat para ahli dari berbagai faksi tiba satu demi satu. Kali ini, yang terlemah di antara mereka adalah para kultifator Mortal Yuan. Bahkan para kultifator Earth Yuan sering muncul. Namun, Zichen belum melihat satupun kultifator Heavenly Yuan. Saat itu, di Beth Lam Lens, hanya ada sepuluh kultifator Mortal Yuan. Saat itu, Zichen merasa bahwa jumlah kultifator Mortal Yuan di dunia ini terlalu sedikit. Namun, setelah memasuki jalan kuno, jumlah ahli yang ditemuinya bertambah. Seiring bertambahnya pengetahuannya, ia mengetahui bahwa ada banyak kultifator Mortal Yuan di dunia ini. Akan tetapi, Zichen tidak pernah menyangka bahwa para kultifator Mortal Yuan benar-benar dapat membentuk pasukan. Benar, itu memang pasukan. Pasukan yang jumlahnya lebih dari sepuluh ribu. Lebih jauh lagi, hanya ada satu faksi, bukan jumlah keseluruhan faksi. Kota Roh Agung tidak dapat menampung begitu banyak ahli. Oleh karena itu, banyak faksi berkumpul di padang pasir di luar kota. Selain para kultifator Mortal Yuan, ada juga banyak kultifator dan Yuan. Namun, mereka mungkin ada di sini untuk ikut bersenang-senang. Zichen dapat dengan mudah membantai para kultifator Mortal Yuan. Ia pikir kekuatannya cukup bagus. Namun, setelah melihat pasukan Mortal Yuan yang tak terbatas, ia akhirnya merasa betapa kecilnya dirinya. Kultifator Mortal Yuan tetaplah kultifator Mortal Yuan. Sekalipun mereka luar biasa, mereka tidak akan terlalu menarik perhatian. Karena pada saat ini, kultifator Earth Yuan adalah tokoh utamanya. Di depan setiap pasukan Mortal Yuan, ada kultifator Earth Yuan. Meskipun hanya ada tiga hingga lima dari mereka di depan setiap pasukan, itu masih cukup untuk membuat orang-orang mengagumi mereka. Kali ini, pasukan lima elemen bertekad untuk menghancurkan Istana Dewa Petir. Oleh karena itu, mereka mengumpulkan banyak ahli dan membiarkan faksi lain datang. Di seluruh benua langit bela diri, hampir semua golongan yang terlihat telah datang. Di antara mereka, pasukan lima elemen, Sekte Pedang, Klan Sa, Dautirani, Keluarga Wu, Klan Iblis dari Gurun dan seterusnya semuanya telah datang. Klan Iblis mengirimkan lebih banyak kultifator tahap asal manusia, membentuk barisan prajurit yang besar. Pasukan berkumpul selama tiga hari. Tiga hari kemudian, mereka berangkat di bawah pimpinan para kultifator Yuan bumi. Pasukan itu maju. Pasukan itu besar dan perkasa. Namun, tidak seorang pun mengira bahwa mereka dapat menghancurkan Istana Dewa Petir hanya dengan pasukan beraneka ragam ini. Ketergantungan terakhir golongan itu tetaplah para kultifator langit Yuan dan bumi Yuan yang bersembunyi dalam kegelapan atau telah pergi terlebih dahulu. Arah yang mereka tuju adalah pusat Gurun. Sehari kemudian, pasukan itu bertemu dengan Sekte Buddha. Kali ini, Sekte Buddha juga telah mengirimkan sekitar seribu ahli. Di antara ratusan ribu kultifator mortal Yuan, tentu saja sangat sulit untuk menemukan satu orang. Oleh karena itu, Zichen tidak ditemukan oleh kelompok biksu tersebut. Dua hari kemudian, pasukan tiba. Keadaan masih seperti Gurun. Pemandangannya sama seperti dua hari sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah ada puluhan sosok berdiri di langit. Mereka semua adalah kultifator Earth Yuan. Atas aba-aba pemimpin, pasukan berhenti dan berpencar. Setiap vaksi menduduki satu wilayah. Di samping Zichen, tubuh sempurna menunjuk ke tempat di mana para kultifator Yuan bumi berada dan berkata, lokasi pasti Istana Dewa Petir ada di sana. Zichen memasang ekspresi aneh dan bertanya, ketika Istana Dewa Petir muncul, ia akan disertai oleh kekuatan hukum. Mereka begitu dekat dengannya, apakah mereka tidak khawatir akan bahaya? Lagi pula, tidak aman bagi kita untuk berada di sini, kan? Tubuh sempurna tertawa ketika mendengar itu, setelah Istana Dewa Petir muncul sepenuhnya, kekuatan hukum tidak akan memiliki terlalu banyak kekuatan pembunuh. Yang perlu kita khawatirkan adalah prajurit petir itu, bukan hukum. Hukum tidak akan lagi membunuh. Setengah hari kemudian, fluktuasi energi tiba-tiba datang dari langit. Kekosongan mulai terdistorsi, dan ekspresi para kultifator Earth Yuan di langit berubah. Kemudian, mereka mundur ke segala arah. Tepat saat mereka mundur, kekosongan itu terbuka. Setelah itu, kekuatan hukum mulai menimbulkan malapetaka. Itu seperti adegan ketika Zichen melihat Istana Dewa Petir untuk pertama kalinya. Kekuatan hukum memenuhi setiap sudut langit. Untungnya, semua orang telah mundur cukup jauh, sehingga mereka tidak terpengaruh oleh kekuatan hukum. Semua orang membelalakan mata mereka dan menatap langit. Mereka belum pernah melihat Istana Dewa Petir sebelumnya. Hari ini adalah pertama kalinya. Jika mereka kembali hidup-hidup, ini akan menjadi sesuatu yang bisa mereka banggakan di masa depan. Oleh karena itu, mereka harus melihat detailnya dengan jelas. Saat hukum melonjak, Istana Dewa Petir yang besar turun. Satu-satunya hal yang dapat dilihat semua orang adalah bentuk istana. Selain itu, yang dapat mereka lihat hanyalah petir. Petir yang tak berujung. Suara gemuruh yang tak berujung datang dari petir di luar Istana Dewa Petir. Tekanan yang sangat besar muncul, seperti pemandangan ketika Zichen melihat Istana Dewa Petir untuk pertama kalinya. Kekuatan ilahi mengejutkan semua orang. Terlepas dari apakah mereka awalnya percaya bahwa ada dewa di dunia ini dan bahwa mereka bisa menjadi dewa dengan memasuki Istana Dewa Petir, mereka mempercayainya sekarang setelah Istana Dewa Petir telah muncul. Istana Dewa Petir turun dari langit dan akhirnya mendarat di padang pasir dengan suara keras. Setelah itu, seluruh padang pasir mulai bergetar dan bergemuruh. Setelah serangkaian reaksi berakhir, cahaya perak yang tak berujung tiba-tiba melesat keluar dari kuil dewa petir. Cahaya perak ini adalah rantai. Seperti rantai petir yang menembus langit dan bumi. Dengan kuil dewa petir sebagai pusatnya, cahaya itu melesat ke segala arah. Tidak bagus, cepat mundur. 1029 Rantai perak melesat ke segala arah, dan kekuatan petir menimbulkan malapetaka. Aura kekerasan muncul. Ini adalah kekuatan petir yang dapat membuat ahli Earth Yuan menjadi pucat. Itu sangat mengerikan. Di tengah teriakan itu, pasukan mortal Yuan mulai mundur. Pasukan yang awalnya tertip langsung panik. Namun, bagaimana kecepatan seseorang bisa lebih cepat dari kilat? Sebelum mereka sempat kehabisan tenaga, rantai perak itu turun. Rantai perak menenggelamkan pasukan Yuan fana, dan suara berderak pun terdengar. Satu demi satu, para ahli Yuan manusia bersinar dengan cahaya perak, dan kekuatan petir mendatangkan malapetaka. Ceritan memilukan terdengar, dan sinar cahaya melesat ke langit. Sebuah tragedi tengah terjadi. Petir menyambar tubuh Zichen, dan penghalang petir besar muncul, meliputi area seluas seratus meter. Dalam jarak seratus meter, ada ratusan pembudidaya raskuno yang dilindungi. Mundur. Dengan teriakan keras, Zichen membawa penghalang dan mundur di udara bersama sekelompok pembudidaya raskuno. Selama kurun waktu ini, sambaran petir menyambar penghalang cahaya satu demi satu, menyebabkan riak-riak muncul satu demi satu. Tepat saat mereka mencapai bagian luar rantai, penghalang itu mengeluarkan suara keras dan hancur. Sebuah kekuatan dahsyat muncul, menyebabkan semua orang mundur. Pada saat ini, wajah para kultifator raskuno ini dipenuhi dengan ketakutan. Mereka menatap Zichen dengan rasa terima kasih. Di tengah-tengah rantai, teriakan terus berlanjut. Satu persatu sosok pertahanannya hancur oleh petir, dan tubuh mereka meledak, berubah menjadi ketiadaan. Mengapa ini terjadi? Melihat rantai di depannya, wajah tubuh yang sempurna itu berubah menjadi jelek. Hanya dalam beberapa tarikan napas, banyak sekali orang yang telah meninggal. Olah dewa petir ini memang mengerikan. Di sampingnya, Gulait juga mendesah. Rantai petir itu mengerikan. Sangat mudah untuk membunuh seorang ahli Yuan manusia, tetapi jumlah mereka terlalu banyak, dan mustahil untuk membunuh semuanya. Setelah rantai petir menghilang, pasukan mortal Yuan masih memiliki lebih dari 100 ribu orang. Mereka hanya kehilangan sepersepuluh dari pasukan mereka. Akan tetapi, kerugian sebesar itu bahkan sebelum pertempuran dimulai membuat faksi-faksi besar merasa sakit hati. Tepat saat rantai petir menghilang, sejumlah besar cahaya perak melesat keluar dari aula dewa petir. Adegan ini menyebabkan ekspresi semua orang berubah, dan mereka mundur sekali lagi. Namun, kali ini, cahaya perak itu tidak berubah menjadi rantai. Sebaliknya, berubah menjadi bayangan petir, seolah-olah mereka adalah makhluk hidup dari petir. Mereka menutupi sekeliling istana dewa petir, dan masing-masing dari mereka memegang bilah petir di tangan mereka, sementara petir yang tak terhitung jumlahnya mengalir di sekitar tubuh mereka. Melihat makhluk-makhluk petir ini, tubuh yang sempurna itu berkata, ini adalah prajurit petir. Yang perlu kita lakukan adalah membunuh mereka. Ada banyak prajurit petir, hampir 10.000 jumlahnya. Namun, dibandingkan dengan pasukan yuan manusia yang besar, jumlah mereka terlalu sedikit. Terlebih lagi, jumlah mereka tidak banyak, jadi seharusnya tidak terlalu sulit. Namun, mengapa ketika aula dewa petir muncul, berbagai kekuatan masih tidak dapat membukanya? Tepat saat Zichen merasa bingung, pasukan di sekitarnya mulai bergerak, menyerang makhluk-makhluk petir di luar istana ilahi petir. Membunuh. Sesaat, teriakan perang menggetarkan langit. Pasukan manusia berhadapan dengan makhluk petir, dan konfrontasi sengit pun terjadi. Uh, kilatan petir menyambar, dan seorang ahli manusia terpotong dua di bagian pinggang. Sebelum jiwanya bisa keluar, ia diselimuti oleh petir dan meledak dengan suara ledakan. Adegan yang sama terjadi di tempat lain. Makhluk petir itu sangat kuat dan memiliki kemampuan untuk membunuh seorang kultifator alam asal pembunuh secara instan. Dalam konfrontasi yang hebat itu, pasukan manusia menderita banyak korban. Namun, di antara pasukan manusia, ada juga yang ahli. Misalnya, tubuh sempurna dan tubuh roh, yang dikenal sebagai makhluk tak terkalahkan, mampu mencapai kemenangan penuh melawan makhluk petir. Para kultifator alam yuan manusia bertarung dalam pertempuran yang kacau, sementara para kultifator alam yuan bumi menonton dari luar. Para kultifator alam yuan surga bahkan tidak muncul. Seolah-olah pertempuran di depan mereka adalah pertempuran pelatihan bagi para kultifator alam yuan manusia. Dari sini, mereka dapat melihat keberadaan yang kuat di dalam alam yuan manusia. Zichen juga mengikuti pasukan dan menyerang ke depan, menghadapi makhluk petir. Dia tidak menggunakan kekuatan mantra, dan hanya menggunakan tinjunya untuk melawan makhluk petir itu. Kedua serangan mereka mengandung kekuatan petir. Saat terjadi kontak, ledakan terjadi, dan senjata di tangan makhluk petir itu langsung hancur. Pada saat yang sama, Zichen melangkah maju dan meninju dada lawannya. Peng! Terdengar ledakan lagi, dan tubuh makhluk petir itu meledak. Namun, berbeda dengan yang lain. Setelah makhluk petir itu meledak, tanda petir di antara kedua alis Zichen tiba-tiba menyala. Seolah-olah ada kekuatan aneh yang muncul, menyelimuti makhluk petir di depannya. Kemudian, gelombang kekuatan petir memasuki tubuh Zichen. Di bawah gelombang kekuatan petir ini, energi Zichen pulih sepenuhnya. Pada saat yang sama, dia merasa tubuhnya dipenuhi dengan energi. Selain itu, tingkat kultivasinya, yang telah lama mandek, tampaknya telah meningkat sedikit saat ini. Makhluk petir juga dapat membantu orang meningkatkan kekuatan mereka. Penemuan ini membuat Zichen terkejut sekaligus senang. Namun, saat dia melihat sekeliling, dia menyadari bahwa yang lain tidak menunjukkan ekspresi terkejut seperti itu di wajah mereka. Seolah-olah mereka tidak menyadari hal ini. Untuk memastikan tebakannya, Zichen maju lagi dan meledakkan makhluk lain. Saat berikutnya, perasaan kekuatan yang meningkat muncul lagi. Selama kurun waktu tersebut, ia mengamati dengan saksama perbedaan antara makhluk yang ia bunuh dan makhluk yang dibunuh oleh orang lain. Ia menyadari bahwa satu-satunya perbedaan adalah tanda petir di antara kedua alis mereka. Dengan tanda ini, Zichen dapat menyerap kekuatan petir sebelum makhluk itu menghilang, tetapi yang lain tidak bisa. Mungkinkah ini sesuatu yang unik bagi klan petir? Wajah Zichen langsung dipenuhi kegembiraan. Jika memang begitu, maka istana dewa petir yang sangat berbahaya bagi orang lain akan menjadi tempat latihan baginya untuk meningkatkan kekuatannya. Selama dia membunuh cukup banyak makhluk petir, dia mungkin bisa meningkatkan level kultivasinya satu tingkat. Perlu diketahui bahwa setelah melangkah ke alam asal fana, waktu yang dihabiskan untuk berkultivasi jauh lebih lama daripada waktu yang dihabiskan di alam asal dan saat ini, semua ahli alam asal fana telah hidup selama ratusan dan ribuan tahun. Bahkan ada beberapa yang telah hidup selama puluhan ribu tahun. Zichen mampu mencapai tingkat kultivasinya saat ini hanya dalam beberapa ratus tahun. Kekuatan tempurnya tak tertandingi. Kecepatan peningkatan kekuatan ini bisa dikatakan seperti dewa. Tentu saja, kecepatan ini jika dibandingkan dengan manusia. Roh petir, yang lahir di alam asal bumi, tidak masuk hitungan. Kesempatan untuk menerobos sudah di depan matanya, jadi Zichen tentu saja harus memanfaatkannya. Selain itu, hanya ada 10 ribu makhluk petir di sini. Begitu mereka meledak dan menghilang, Zichen tidak akan punya tempat untuk menangis bahkan jika dia mau. Buka untukku. Zichen berteriak keras. Segel di tangannya jatuh dengan cepat. Suara gemuruh keras datang dari langit, diikuti oleh segel petir empat arah. Segel petir menutupi area seluas puluhan meter. Di bawah tekanan yang mengerikan itu, tidak hanya beberapa makhluk yang diselimuti, beberapa pembudidaya manusia juga terpengaruh. Mereka semua adalah orang-orang dari fraksi lima elemen. Saat mereka bertarung, mudah untuk membedakan energi lawan. Melihat segel petir yang mengerikan di atas kepala mereka, mereka berteriak dan segera mundur. Ledakan. Segel petir meledak di belakang mereka, menewaskan beberapa makhluk. Zichen segera bergegas ke pusat ledakan untuk menyerap kekuatan petir. Oleh karena itu, sosok Zichen dapat terlihat di seluruh medan perang. Dia bekerja sangat keras untuk membunuh makhluk-makhluk. Kemanapun dia pergi, orang-orang akan mundur. Meskipun banyak orang tidak menyukai perilaku Zichen yang menjadi pusat perhatian, akan tetapi membunuh lebih banyak makhluk hidup juga merupakan hal yang sangat baik. Di antara ras kuno, seorang ahli alam asal bumi tidak dapat menahan diri untuk tidak menganggupkan kepalanya setelah melihat pemandangan ini. Matanya dipenuhi dengan kekaguman. Dia memuji, tidak buruk. Kamu bekerja sangat keras untuk membunuh. Tidak berlebihan untuk menyebutmu sebagai pekerja teladan. Anggota ras kuno lainnya tahu alasan mengapa Zichen bekerja keras. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan bibir mereka. Kemudian, mereka menganggup dan berkata, Zichen memang anak yang baik. Dia bertanggung jawab dan bahkan bisa melupakan masa lalu. Dia berbakat. Ada banyak tubuh spiritual di sini, dan banyak orang yang sebanding dengan tubuh spiritual. Ujian ras kuno terhadap Zichen membuat vaksi lain agak tidak senang. Salah satu dari mereka mendengus dan berkata, dia hanya membunuh dan tidak mau bekerja sama dengan orang lain. Paling-paling, dia seorang individualis. Prestasi makhluk seperti itu terbatas. Benar sekali, dia hanya ingin menjadi pahlawan dan menjadi pusat perhatian. Itu terlalu sok. Mendengar komentar seperti itu, para anggota ras kuno hanya bisa tertawa. Sungguh bau asam yang kuat. Di medan perang, Zichen adalah orang yang menjadi pusat perhatian. Menekan tubuh spiritual, dia tidak diragukan lagi adalah orang yang paling menarik perhatian. Kemanapun dia lewat, makhluk-makhluk akan terbunuh. Dengan sangat cepat, hampir 10.000 makhluk semuanya terbunuh. Mengenai hal ini, Zichen merasa sangat disayangkan. Dia tidak menyangka akan menjadi dewa. Saat ini, dia berharap lebih banyak makhluk sehingga dia bisa mengumpulkan cukup kekuatan untuk meningkatkan wilayah kekuasaannya. Namun, sejujurnya, Zichen sangat kecewa karena mereka semua terbunuh begitu cepat. Seolah-olah doa dalam hatinya didengar oleh dewa tertentu, aula dewa petir di depannya tiba-tiba bergetar. Kemudian, area luas cahaya perak yang padat memercik di antara langit dan bumi. Cahaya perak ini jauh lebih padat dari sebelumnya. Pada saat yang sama, cahaya itu menjadi lebih padat dan lebih kental. Di bawah mata Zichen yang melebar dan ekspresi terkejut, cahaya perak itu berubah menjadi makhluk. Kali ini jumlah makhluknya dua kali lipat lebih banyak dari sebelumnya. Bagus. Melihat begitu banyak makhluk, Zichen tidak dapat menahan diri untuk berseru dalam hatinya. Namun, dia tidak berani bersuara, karena tidak ada orang bodoh di sini. Dia sudah menjadi pusat perhatian dengan membunuh begitu banyak makhluk. Jika dia berseru keras saat ini, dia mungkin akan menarik lebih banyak perhatian dan kecurigaan. Karena itu, Zichen menahan kegembiraan di dalam hatinya. Sambil mengutuk dan mendesah di sekitarnya, dia menyerbu ke arah makhluk-makhluk petir dan memulai perjalanannya membunuh monster untuk naik level. Akan tetapi, karena energi petir yang diperoleh dari membunuh makhluk hidup terlalu sedikit, Zichen membutuhkan makhluk dalam jumlah tak terbatas untuk dibunuhnya jika ia ingin menerobos secepat mungkin. Pada saat ini, Zichen tidak tahu bahwa setiap makhluk hidup memiliki seutas energi petir di dalam tubuh mereka. Namun, selama energi petir tidak hilang, makhluk hidup itu tidak akan mati. Bahkan jika makhluk hidup itu terbunuh, selama energi petir kembali ke olah dewa petir, makhluk itu akan segera membentuk makhluk petir baru. Ini adalah siklus yang tidak memakan apapun. Satu-satunya hal yang memakan apapun adalah para ahli manusia. Ini juga salah satu alasan mengapa olah dewa petir tidak pernah ditembus selama bertahun-tahun. Namun, kemunculan Zichen telah memutus siklus yang tidak memakan apapun ini. Semua makhluk hidup yang telah dibunuhnya tidak memiliki kemungkinan untuk hidup kembali. Dengan kata lain, jumlah makhluk hidup di olah ilahi petir hanya akan berkurang saat dia membunuh mereka. Tidak banyak orang yang tahu tentang situasi ini. Terlebih lagi, dalam puluhan ribu tahun ini, klan petir telah menghilang tanpa jejak dan tidak pernah berpartisipasi dalam pertempuran ini. Oleh karena itu, mereka tidak tahu tentang situasi ini. Adapun apakah klan kuno mengetahui tentang ini, tidak seorang pun dapat menebak. Di bawah pembantaian gila-gilaan Zichen, roh-roh lainnya tampaknya telah terstimulasi karena serangan mereka menjadi jauh lebih tajam. 1030 Ada roh guntur dan kilat yang kuat di dalam guntur dan kilat, yang bergegas menuju Zichen. Namun, tampaknya roh guntur dan kilat itu telah meremehkan kekuatan Zichen yang sebenarnya. Itu tidak berada di tahap asal bumi. Dengan kata lain, ia masih berada di alam yuan manusia. Lihat, ini adalah konsekuensi dari pamer. Melihat roh menyerang Zichen, seorang kultifator alam yuan bumi mencibir. Seorang tua berkata, lalu kenapa? Zichen bisa mengurus semuanya. Ketika mereka tengah berbincang-bincang, roh petir itu telah tiba di hadapan Zichen, menebas Zichen dengan bilah petir di tangannya. Zichen mengayunkan tinjunya, dan cahaya petir menyambar. Kekuatan pukulan itu membuat mereka berdua mundur. Serangan ini sebenarnya berimbang. Namun, saat Zichen mundur, sosoknya kembali melesat dan menyerang makhluk petir itu. Dia kemudian menunjukkan serangan jarak dekat yang sempurna. Tangan, siku, tinju, dan jari semuanya adalah serangan Zichen. Setiap serangan mengandung kekuatan yang dahsyat. Dari kejauhan, Zichen tampak seperti sedang menempel dekat dengan roh petir itu. Ledakan. Di bawah serangan terus-menerus, roh petir itu diledakan dengan paksa oleh Zichen, dan tubuhnya meledak. Energi petir yang jauh lebih kuat muncul, memasuki tubuh Zichen dan diserap sepenuhnya oleh Zichen. Kemampuan bertarung Zichen terlihat jelas oleh semua orang. Banyak kultifator tahap asal mula bumi yang wajahnya sedikit berubah. Tidak buruk, tetapi jumlahnya lebih dari satu. Seolah ingin membuktikan perkataan sang ahli, lebih banyak kilat menyambar. Kali ini, roh kilat itu sama kuatnya dengan yang sebelumnya. Jumlah mereka ada lima. Terlebih lagi, roh ini menargetkan Zichen begitu muncul. Sepertinya mereka mengeroyoknya. Wajah Zichen dipenuhi dengan kegembiraan. Dalam petir ini, dia memiliki kekuatan yang tak terbatas. Selama tidak ada perbedaan dalam tingkat kultifasi, dia bisa membunuh sebanyak mungkin orang yang tingkat kultifasinya sama. Dia menyerang kelima roh itu dengan bersemangat dan menghindari beberapa serangan sekaligus. Dia fokus membunuh salah satu dari mereka. Saat itu, sayap petir surgawi telah muncul di punggung Zichen. Kecepatannya telah mencapai puncaknya. Peng! Di tengah-tengah serangan itu, cahaya kemasan berkelap-kelip saat salah satu makhluk itu meledak dengan suara keras. Energi petir itu diserap oleh Zichen. Setelah itu, serangkaian serangan kombo lainnya dilepaskan. Setelah Zichen menguasainya, dia membunuh dengan lebih tuntas, dan makhluk kedua juga meledak. Kemudian, giliran yang ketiga, keempat, dan kelima. Dalam waktu singkat, lima makhluk kuat terbunuh. Kekuatan seperti itu mengejutkan kerumunan praktisi tahap Yuan Bumi. Mereka bertanya pada diri mereka sendiri dengan jujur, ketika mereka berada di level Zichen, mereka tidak memiliki kekuatan seperti itu. Di sisi ini, pembunuhan Zichen sangat mudah, tetapi itu tidak berarti bahwa situasi di seluruh medan perang sama. Menghadapi makhluk-makhluk ini, manusia masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Jumlah kematian terus meningkat. Zichen dapat dengan mudah membunuh mereka, yang berarti dia kuat, tetapi tidak seperti mayoritas manusia. Hingga saat ini, lebih dari sepersepuluh umat manusia telah hilang. Setelah membunuh lima makhluk itu, kerumunan menduga akan ada lebih banyak makhluk yang muncul. Namun, pada saat berikutnya, aura yang sangat kuat turun. Ini adalah aura seorang praktisi tahap Yuan Bumi. Akhirnya ada seorang praktisi yang kuat di antara makhluk-makhluk itu. Setelah merasakan aura ini, ekspresi praktisi ras kuno tahap Yuan Bumi berubah. Tanpa ragu, dia bergegas menuju Zichen. Ledakan. Ketika dia mendekat, gelombang energi turun. Keduanya saling beradu dengan keras, dan di tengah ledakan yang mengguncang bumi, praktisi ras kuno yang baru saja melangkah maju terlempar oleh energi tersebut. Praktisi tahap Yuan Bumi yang berada di dekatnya juga mundur. Bagaimana ini bisa terjadi? Menurut catatan kuno, praktisi tahap Yuan Bumi baru akan muncul setelah lima putaran. Sekarang, mereka muncul hanya setelah dua putaran. Di luar lingkaran, para praktisi tahap Yuan Bumi dari vaksi lain memiliki ekspresi aneh di wajah mereka, tetapi mereka tidak peduli. Salah satu dari mereka mencibir, Zichen pasti menjadi pusat perhatian dan membuat marah roh petir. Itulah sebabnya para praktisi tahap Yuan Bumi muncul lebih awal. Benar sekali, hanya satu yang muncul. Sebelum dia sempat selesai berbicara, sebuah ekspresi aneh muncul di wajah orang banyak, dan ekspresi mereka berubah dengan cepat. Di depan mereka, di tempat Zichen berada, seorang praktisi tahap Yuan Bumi lainnya telah muncul. Yang ini muncul bersama dengan praktisi tahap Yuan Bumi sebelumnya. Tidak seorang pun menduga bahwa akan ada dua dari mereka pada saat yang sama. Hanya satu dari praktisi ras kuno yang ceroboh melangkah maju dan terpaksa mundur. Pada saat yang lain bereaksi, semuanya sudah terlambat. Praktisi tahap Yuan Bumi memegang bilah petir dan dengan ganas menebas ke arah Zichen. Dalam tebasan ini, Zichen merasa seolah-olah ruang di sekitarnya telah membeku. Tidak ada cara baginya untuk menghindar atau mundur. Yang bisa ia lakukan hanyalah menghadapi serangan ini secara langsung. Hasilnya adalah kematian atau cedera serius. Namun, kemungkinan besar dia akan meninggal. Di belakangnya, para praktisi tahap Yuan Bumi dari ras kuno berteriak. Namun, tidak peduli seberapa cemas dan histerisnya mereka, mereka tidak dapat menghentikan serangan agar tidak mendarat di tubuh Zichen. Sebelum bila petir itu mendarat, pertahanan Zichen telah hancur. Kekuatan seorang praktisi tahap Yuan Bumi benar-benar tak terbayangkan. Pada saat kritis ini, Zichen berteriak, formasi sembilan ekstrim. Dia melambaikan tangannya di depannya. Tangan kirinya berwarna emas dan tangan kanannya berwarna perak. Dua jenis Yuan Force yang sempurna muncul. Tepat saat cahaya dipancarkan, suara gemuruh keras terdengar. Tiba-tiba, beberapa prasasti batu muncul di sekitar Zichen. Prasasti batu itu berdiri tegak dan berjejer berdampingan, menghalangi jalur pedang petir di depannya. Kelompok praktisi tahap Yuan Bumi di belakangnya mulai bergerak. Tidak peduli kekuatan mana mereka berasal, mereka semua bergerak. Sasaran mereka adalah Zichen. Ketika mereka melihat Zichen mengeluarkan lempengan batu, wajah mereka dipenuhi dengan sarkasme. Bagaimana mungkin serangan seorang praktisi tahap Yuan Bumi dapat dihalangi oleh beberapa lempengan batu. Meskipun beberapa dari mereka telah merasakan aura yang familiar dari lempengan batu, mereka tidak peduli. Di kejauhan, manusia lainnya tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kelompok praktisi akan bereaksi sebesar itu. Lagi pula, hanya ada satu praktisi Eartli Yuan Stage di sisi lain. Manusia hanya membutuhkan satu. Mengapa mereka mengirim mereka semua? Mereka semua mengirimnya. Lebih dari 20 praktisi tahap Yuan Bumi bergegas maju. Dentang. Pedang petir itu mengenai salah satu lempengan batu. Yang terjadi kemudian adalah semburan percikan api yang menyilaukan dan suara dentingan yang keras. Pedang petir itu meluncur menuruni lempengan batu dengan sudut miring. Sepanjang perjalanan, percikan api terus berkedip saat kekuatan pedang yang dahsyat mengenai lempengan batu. Akan tetapi, dalam imajinasi setiap orang, adegan lempengan batu terbelah menjadi dua bersama Zichen pada saat berikutnya tidak terjadi. Batu prasasti itu terlempar dengan suara keras. Bersama dengan batu prasasti lainnya, batu prasasti itu menghantam tubuh Zichen. Zichen memuntahkan setegup darah. Seluruh tubuhnya terhempas oleh lempengan batu itu, tetapi setidaknya dia masih hidup. Apa? Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Seorang praktisi tahap yuan bumi yang bermartabat bahkan tidak dapat memecahkan lempengan batu. Saat mereka masih tidak percaya, pandangan mereka tertuju pada prasasti batu. Dengan sekali pandang, mereka melihat kata kuno, pedang, pada prasasti batu itu. Semua orang berada di tahap yuan bumi. Tentu saja, mereka berpengetahuan luas. Seketika, mereka mengenali apa prasasti batu itu dan segera berteriak, prasasti pedang. Ini adalah prasasti pedang. Warisan sekte pedang, tablet pedang. Setelah Zichen terlempar, sembilan prasasti pedang mulai berputar di sekelilingnya. Saat prasasti pedang berputar di sekelilingnya, energi tingkat yuan bumi perlahan-lahan dinetralkan. Akhirnya, Zichen terluka, tetapi nyawanya tidak dalam bahaya. Dia berdiri di udara, dikelilingi oleh tablet pedang yang berputar. Ketika para praktisi tahap yuan bumi melihat sembilan tablet pedang, mereka semua menoleh dan menatap para praktisi tahap yuan bumi lainnya. Mereka semua berasal dari sekte pedang. Berengsek. Ekspresi para praktisi sekte pedang menjadi sangat buruk. Keadaannya sangat rumit. Ada penghinaan, kemarahan, niat membunuh, dan keserakahan. Sembilan prasasti pedang. Lagi pula, sekte pedang hanya memiliki empat prasasti pedang saat berada di puncak kejayaannya. Namun sekarang, Zichen memiliki sembilan prasasti pedang. Itu setara dengan mengumpulkan semua prasasti pedang. Jika dia membawa prasasti pedang ke sekte pedang, maka murid-murid sekte pedang berikutnya secara alami akan menerima warisan pedang yang lengkap. Zichen, mengapa tablet pedang paling berharga milik sekte pedang kita ada padamu? Seorang praktisi tahap yuan bumi sekte pedang bertanya dengan marah. Pada saat ini, mereka sama sekali mengabaikan dua makhluk petir Eartli Yuan Stage. Pandangan mereka tertuju pada Zichen. Mereka semua berkumpul di sini untuk menunggu Zichen mati sehingga mereka dapat mengambil kitab surgawi. Siapa yang mengira bahwa orang ini masih hidup? Zichen terlalu malas untuk menjelaskan. Sinar cahaya mulai bersinar dan praktisi raskuno tahap yuan bumi muncul di samping Zichen untuk melindungi Zichen. Praktisi tahap yuan bumi yang telah memblokir serangan Zichen mencibir, ada apa? Apakah ini konflik internal? Ekspresi praktisi sekte pedang berubah lagi dan lagi. Kemarahan di hatinya secara alami mencapai batasnya. Namun, dia dengan paksa menekannya pada akhirnya. Dia tahu bahwa ini bukan saatnya untuk jatuh. Dia mendengus dan berbalik untuk pergi. Di sampingnya, praktisi sekte pedang lainnya juga pergi. Karena tidak ada pertunjukan yang bisa ditonton dan tidak ada pertempuran yang bisa dilawan, yang lainnya juga bubar. Sedangkan untuk dua makhluk tahap yuan bumi, mereka akan ditangani oleh raskuno. Apa yang terjadi di sini tentu saja menarik perhatian pasukan manusia di kejauhan, terutama para murid sekte pedang. Ketika mereka melihat sembilan monumen pedang di sekitar Zichen, emosi mereka menjadi sangat rumit. Zichen, kamu bisa beristirahat sebentar. Kata praktisi raskuno di samping Zichen. Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Lukaku tidak serius. Aku akan segera pulih. Sedangkan untuk tahap yuan bumi, selama aku berhati-hati, aku masih bisa bertahan hidup. Sambil berbicara, dia bergegas maju lagi. Sang kuno menatap punggung Zichen dan mendesah. Dia baik-baik saja setelah dipukul oleh seorang ahli alam primordial bumi. Dia masih hidup dan bergerak sangat cepat. Seperti yang diharapkan dari tubuh sempurna. Kecepatan pemulihan ini benar-benar mengesankan. Pertarungan kembali terjadi, tetapi kali ini, serangan Zichen bahkan lebih ganas. Ini karena dia sepenuhnya mengendalikan sembilan ekstrim untuk menyerang. Saat tablet pedang bersiul, makhluk akan hancur berkeping-keping dan jejak kekuatan petir akan diserap. Gaya bertarung Zichen yang ganas juga membuat manusia lain sangat takut, terutama mereka yang menaruh dendam pada Zichen. Mereka takut prasasti pedang Zichen akan terbanting ke arah mereka jika mereka tidak mengendalikannya dengan baik. Oleh karena itu, mereka menjauh dari Zichen, meninggalkannya medan perang yang besar. Zichen yang ganas tidak mengecewakan. Banyak sekali makhluk hidup yang terbunuh olehnya. Tepat saat gelombang makhluk kedua hampir musnah, pertempuran akhirnya meningkat. Di antara gelombang makhluk ketiga, ada banyak makhluk tahap Yuan Bumi. membunuh.